Intro 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa Selamat malam juga netizen dimana pun anda berada Senang sekali saya Nasrin Basen Kuali hadir dalam program Avokat Sumbar Bicara Baik pemirsa tanggal 25 Februari Depat sudah 2 tahun Kepemimpinan Gubernur Sumbar Mahilia S.A.R.ullah bersama Wakil Gubernur Audi John Denaldi 2 tahun kepemimpinannya Dan 1 Maret lalu diikuti dengan Aksi demo oleh aliansi Masiswa Sumatera Barat Yang banyak menyorot Beberapa program unggulan Yang dari 25 progul Mahili Audi katanya tidak terlaksana Namun demikian dari sejumlah ekspos Yang disampaikan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat Ternyata banyak Program unggulan yang justru Sudah melampaui RPJMD Sebut saja untuk Angka Kemiskinan Sudah melebihi target RPJMD Begitu juga Nilai tukar petani Kemudian Indeks pembangunan manusia Lalu ada juga Pelayanan publik Yang sebelumnya Zona hijau Zona kuning Sudah menjadi zona hijau Sejumlah data-data yang disajikan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat Walaupun masih 2 tahun Sudah melampaui target RPJMD 2021-2026 Benarkah data tersebut sudah sesuai dengan realitas yang ada saat ini Baik kita akan bahas pada malam ini Rapor kinerja 2 tahun Mayer di Audi Sejumlah narasumber sudah hadir di studio Pertama saya perkenalkan sebelah kanan saya ada Profesor Weri Darta Taifur Beliau adalah guru besar ekonomi Universitas Andal Assalamualaikum Prof sudah hadir Kemudian ada Bang Asnawi Bahar Beliau adalah pelaku usaha Mantan Ketua Kadian Sumbar Mantan Ketua Asita Sumbar Dan juga DPP Asita Indonesia Assalamualaikum Bang Asnawi Waalaikumsalam Warahmatullahi Assalamualaikum Pemerintah Padang TV Dimanapun berada Selamat malam Makanya sudah hadir juga Bang Asnawi Selanjutnya ada Bang Hidayat Beliau adalah Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumatera Barat Assalamualaikum Bang Hidayat sudah hadir Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kemudian sebelah kiri saya ada Dr. Muhammad Irfan Beliau adalah dosen ekonomi Universitas Negeri Padang Assalamualaikum Pak Irfan sudah hadir Terima kasih Kemudian ada Bapak Medi Iswandi Kepala BAPEDA Sumatera Barat Assalamualaikum Pak Medi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam para Pemirsa Padang TV Lalu ada Muhammad Zuhri Jul Caniago Dia adalah pelaku usaha Yang lebih konsen lagi di dunia pariwisata Assalamualaikum Maik Tenggung Zuhri Jul Selamat malam Selamat malam Tenggung Padang TV Baik misalnya dalam dua pekan ini Diskusi diskursus soal data-data pencapaian Oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dalam dua tahun Kepemimpinan Pak Medi Audi juga sempat Memantik pro kontra Karena sejumlah kalangan elit Khususnya kaum menengah ke atas Meragukan data-data tersebut Kenapa sampai meragukan data-data yang sebelumnya sudah disampaikan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat Terkait pencapaian yang sudah diraih oleh pempersumpah dalam dua tahun ini kinerjanya Pertama saya langsung tentunya ke Pak Medi Swandi dulu nih Pak Medi Ini sebenarnya banyak dari 25 program unggulan Pak Medi Audi yang harus kita bahas Tapi kita lebih kerucutkan lagi Kita lebih fokus kepada yang ekonominya Nah kira-kira bisa dijelaskan Data-data yang sebelumnya sempat menjadi kontroversi itu soal Mencetak entrepreneur Linal yang sampai 188 ribu Yang sebenarnya target di dalam RPGN cuma 100 ribu Ini sudah 188 100 ribu milenial baru Nah ini juga menjadi diskusi diskursus yang cukup hangat Ini bisa diklarifikasi oleh Pak Medi Swandi Salah informasinya 188 ribu Karena beritanya seperti itu yang kita baca Datanya yang disayang itu 18.800 Jadi kayaknya penetapan titiknya yang salah Tambah 0,1 Tambah 0,1 Sebenarnya datanya yang realnya berapa sebenarnya? 18.000 18.000 ya? Bukan 188.000 Karena kalau kita baca ini sepertinya release Yang diberikan oleh Pemprov Sumatera Barat ke sejumlah media Sehingga seragam semuanya 188.000 Dan ini memantik diskusi yang sangat hangat Bisa lanjutkan Pak Medi? Iya Kita menggunakan aplikasi Dan ini proses pelatihan Kemudian ada aplikasi sumbar madani Di dalam itu ada aplikasi entrepreneur Jadi OPD-OPD yang Ada 17 OPD Yang membuka kegiatan pelatihan Itu membuat disitu daftar pelatihan apa Yang dilakukan tanggal dan waktu Spesifikasi apa nanti masyarakat mendaftar Disitu berbasis NIC Jadi kalau NICnya double dia gak bisa daftar Kalau dia sudah ikut pelatihan A, ikut pelatihan B Tidak bisa lagi Totalnya sekarang itu ada sekitar 18.800 Baik, artinya saya dalam forum ini Mengklarifikasi tidak benar 188.000 Karena kalau kita baca narasi beritanya Bahkan disitu disebutkan Alhamdulillah yang sudah mencapai RPGMD kita Yang hanya 100.000 Seperti itu narasinya Saya membuat rilis dari 18.133 Di data saya Yang 18.000 ini Itu seperti apa ya? Terdiri dari Ada melineal entrepreneur itu 14.902 Ada yang digitalem Jadi pelatihan digital itu 633 Ada women entrepreneur Jadi yang mengikuti adalah perempuan itu 2830 Kemudian ada SMK trainer Itu 153 Kemudian fasilitas yang diberikan Yang dibantu fasilitas izin berusaha Itu 800 Jadi totalnya adalah pada 11.133 Baik Ini mereka sudah punya existing usahanya nih 18.000 ini Sehingga bisa dinyatakan pengusaha baru Ada yang memang sudah berusaha Kemudian dilatih Mengembangkan usahanya Membuat inovasi dari Ada yang memang mulai dari nol sama sekali Kemudian dilatih Kemudian mereka Membutuhkan permodalan Itu dibantu misalnya melalui kur Atau memang mereka punya modal Modal sendiri Untuk melakukan itu Ada yang memang dari sekolah Dari SMK Itu memang diarahkan mereka menjadi Tamatnya itu tidak Tidak untuk Bekerja pada tempat lain Tapi membuka usaha Itu kita namakan SMK trainer Tapi itu baru sedikit sekali Dari total SMK lulusan SMK Kita itu baru sekitar 153 Yang membuka usaha sendiri Dan itu Artinya yang 18.000 ini Sudah menjalani usaha semuanya Ada yang sudah mulai Membuka usaha Atau memperbaiki usaha Yang sudah ada Baik Ya ini kalau kita Klarifikasi lagi Atau konfirmasi Dari rilis yang kita baca Di sejumlah media Apakah narasinya itu Disebutkan Bahwa mereka yang sudah Hanya ikut BIMTEK Juga dicatat Sebagai pengusaha baru Tidak Jadi definisi personalnya Tidak ikut BIMTEK Tapi pelatihan Atau BIMTEK itu kan Dua hari cuman Tapi kalau bagian itu Lebih dari empat hari Ya kalau bisa dijelaskan Kira-kira Jenis usahanya Apa yang digeluti Paling banyak itu kuliner Kuliner Kria Jadi industri kreatif Yang paling banyak Bahkan ada yang Tukang cukur Babershop Tapi yang paling banyak itu kuliner Baik Mereka yang dapat Difasilitasi untuk mendapatkan Akses modal perbankan Atau non perbankan Berapa Total 815 Itu bukan dalam bentuk Itu difasilitasi kur Bukan karena Proses kredit Ada program si mama Itu masih Belum Belum selesai Beberapa Aturan hukumnya Jadi kita mendorong Mendapatkan kur Dari beberapa Bank Itu difasilitasi Dan diberi rekomendasi 800 800 Itu semuanya dari Akses kur Mereka mendapatkan Di luar kur Belum ada Untuk Modalnya Jadi yang mengajukan itu Baru 815 Di 2022 Baik Kalau untuk Yang di Bisnis digital Seperti Unicorn Ada juga Belum Tapi Mereka yang mulai Belajar Untuk bisa masuk ke E-komersi Yang lain-lain Memasakkan Produknya Melalui E-komersi Dan digital Itu kita Latih Itu totalnya 633 orang Baik Setelah mereka Mendapatkan Pelatihan Lalu Kalau yang Tidak punya modal Difasilitasi Untuk mendapatkan modal Programnya Apakah sampai Sejauh itu saja Dari Dari 17 OPD Mereka Tutup memantau Memantau Perkembangannya Apakah Membutuhkan Bimbingan Membutuhkan Apa Akses pasar Yang lebih Tapi khusus Untuk kuliner Kita memang Menghimbau Sampai Pemerintah Kabupaten Kota Itu memang Menggunakan UMKM UMKM Yang baru Tumbuh ini Untuk Pasar kita Untuk Tempat kita Belanja Untuk tim Pendampingan Apakah ada juga Yang dilakukan Untuk Itu dilakukan Di Dinas Koperasi UMKM Ada Penampingan Yang mereka Lakukan Berkomunikasi Dengan mereka Tapi itu Tidak Tidak Seluruhnya Ada yang Memang Intes Menanyakan Tentang Prospek Prospek Pemasarannya Pengembangan Usahanya Itu memang Dipantau oleh Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Artinya Millennialpreneur Lebih banyak Kuliner Kalau Womenpreneurnya Kemana Pak Medik Sama Kuliner 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 Rata-rata Semuanya Kuliner Dan Tidak Banyak Yang Buka Fashion Kemudian Bebershop Kemudian Kuliner Dan Kria Baik Kalau untuk Kuliner Itu Skala Usahanya Seperti Apa Bisa Digambarkan Usaha Mikronya Seperti Apakah Sudah Punya Toko Pedai Mereka Sudah Punya Outlet Outlet Atau Sudah Mulai Memasarkan Secara Online Atau Mungkin Ada Beberapa Yang Sudah Membuka Karena Kalau Dia Mikro Itu Bukan Kemenangan Dari Provinsi Kalau Mikro Usaha PKL Itu Kemenangan Di Kota Kemudian Prestasi Selanjutnya Apa Yang Bisa Dibanggakan Di Paham Di Ini Untuk Dua Tahun Ini Sebenarnya Tidak Ada Yang Harus Dibanggakan Yang Harus Ini Bagian Dari Tanggungjawab Dari Pemerintah Ada Beberapa Indikator Makro Yang Memang Menjadi Target Di IPJM Kita Ada IPM Ada Pertumbuhan Ekonomi Ada Pertumbuhan Pertapita Indeks Gini Tingkat Kemiskinan TPT Tingkat Pengangguran Terbuka Itu Kan Target Target Magro Yang Dicantumkan Di Dalam IPJMD Kita Dan Alhamdulillah Itu Tercapai Sesuai Dengan Target IPJMD Kemudian Ada Beberapa Target OPD Ada Yang Memang Tercapai Tapi Memang Ada Yang Memang Belum Tercapai Kita Akui Seperti Misalnya Indeks Infrastruktur Itu Kurang Sekitar 0,2 Poin Capaian Kita Kemudian Target Kita Untuk Menyelesaikan Stadion Dan Gedung Kebudayaan Ini juga Belum Selesai Ada Beberapa Rekomendasi Dari LHP BPK Yang memang Harus Kita Tindak Lanjuti Terlebih Dahulu Untuk Kita Selesaikan Sehingga Mungkin Baru Kita Bisa Masuk Ke Tahap Proses Penganggaran Lagi Untuk Indeks Pertumbuhan Manusia Itu Memang Sudah Melampaui Target RPGMD 72 Dan Tercapai 73 72,74 Capaian Kita Data PPS 73,26 Dari 2022 Atau 2021 Meningkat Dari 2021 Kira 2022 Meningkat Berapa Persen Peningkatan Dari 1,5 Poin Cuman Target RPGMD Kita 72,74 Lebih tinggi Daripada Kondisi Tahun 2021 Dan Itu Terlewati Menjadi 73,26 Dan Pencapaian 73 Itu IPM Sumber Ranking Berapa Ranking Jadi 6,04 Dan Posisinya Sekarang Nomor 2 Terendah Di Sumatera Nomor 6 Terendah Nasional Dan Itu Melampaui Target RPGMD Walaupun Masih 2 Tahun Target RPGMD Terlampaui Di 6,28 Dan Terendah 6,04 Ini Melampaui Target Yang Di 2024 Di Sumatera Nomor 1 Nomor Nomor 2 Secara Nasional Nomor Nomor Kemudian Data Yang Diekspos Oleh Pemprov Soal Nilai Tukar Petani Yang Saat Ini Sudah Capai 110 41 Sementara Target Di RPGMD Cuma 100 Persen Komasian 100 101 Ini Itu Bisa Dijelaskan Pencapaian 110 Nilai Tukar Petani Ini Nilai Yang Didapatkan Oleh Petani Dibandingkan Konsumsi Atau Pengeluaran Yang Dia Lakukan Yang Yang Dia Keluarkan Dan Secara Nasional Memang Kondisinya Membaik Secara Keseluruhan NTP Secara Nasional Membaik Membaik Kemudian Juga Alhamdulillah Dari Beberapa Aspirasi DPRD Kan Banyak Sekali Membantu Misalnya Pupuk Bibit Al-Sintan Itu Tentu Pasti Mengurangi Pengeluaran Petani Untuk Berproduksi Sehingga Itu Membantu Menaikan NTP Ini Menjadi Cukup Pertanyaan Publik Ketika Inflasi Katanya Justru Petani Yang Tidak Merasakan Harganya Yang Mendapatkan Kenikmatan Soal Inflasi Itu Pedagang Kalau Kalau Gambaran NTP Naik Berarti Petani Yang Dapatkan Kan NTP Naik Artinya Tidak ada Akrobat Akrobat Data Disitu Ya Kalau Saya Tidak tahu BPS Itu Kita Tanyakan BPS Inflasi Ini Mungkin Pak Prof Lebih Memahami Pada Saya Tapi Saya Memandang Ini Seperti Tekanan Darah Kalau Dia Terlampau Rendah Orang Darah Rendah Tapi Kalau Terlampau Tinggi Strok Kita Tapi Kalau Moderat Yang 5 6 Moderat Buktinya Gini Radio Kita Membaik Angka Kemiskinan Kita Di Desa Menurun Angka Kemiskinan Secara Keseluruhan Juga Menurun Kemudian NTP Kita Naik Saya Rasa Angkatnya Masih Menderet Belum Sampai Cili Yang Sampai 40% 50% Inflasinya Kita Masih Sekitar 6-7% Baik Ya Kira Dari Sejumlah Data Yang Dipaparkan Yang Mencapai Melampaui Target Nasional Bahkan Target RPJMD Namun Secara Pertumbuhan Ekonomi Kita Kita Justru Di bawah Rata-rata Nasional Kita Hanya 4,36 Ya Sementara Nasional 5,3 Sekian Ini Artinya Tidak Seolah-olah Tidak ada Antara Korelasi Dengan Pertumbuhan Kita Rendah Tapi Data-data Kemiskinan Menurun Lalu Indeks NTP Nya Juga Bagus Artinya Tidak Kelihatan Sinkronisasi Disitu Jadi Kalau Kami Menilainya Pertumbuhannya Inklusif Lebih Merata Dinamati Oleh Masyarakat Berkualitas Melukuhannya Itu Kalau tidak Salah Lebih Melukuh Utara Lebih Dari 20% 15% Tapi Gini Ratio Lebih Dari 5 0,5 Berarti Keluhannya Masyarakat Kemiskinannya Malam Ketipangannya Tinggi Disitu Berarti Ketipangannya Tinggi Jadi Pertumbuhan Itu Tidak Dinikmati Oleh Semua Masyarakat Sesara Merata Baik Artinya Ini Pertumbuhan Ekonomi Kita Berkualitas Menetes Kebawahnya Bagus Tidak Tumbuhnya Tidak 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 Tinggi Tapi Pemerataannya Kalau Dilihat Dari Angka Gini Ratio Lebih Baik Saya Minta Sebelum Ke Para Pakar Profesor Untuk Menanggapi Tentunya DPRD Sumpar Tentunya DPRD Sumpar Seharusnya Ikut Bangga Juga Dengan Data Yang Ya Kalau Kita Lihat Membanggakan Bagaimana Kalau Dari Pandangan DPRD Sumpar Terima kasih Ibu Nasir Izin Para Guru Dan Senior Saya Juga Ini Terkait Persoalan Evaluasi Kinerja Dua Tahun Pertama Saya Harus Jelaskan Legal Standing Kita Sebagai Ketua Praksi Gerindra Bersama APD Perjuangan APKB Kita Berada Di Luar Koalisi Partainya Gubernur Mayildi Di DPRD Itu Penting Kita Katakan Artinya Kalau Di Luar Koalisi Harus Mengkritik Begitu Ya Kenapa Demikian Karena Memang Bukan Jadi Memang Undang-Undang 23 Menyatakan DPRD Itu Sebagai Salah Satu Unsur Penyelenggaran Pemerintahan Konsekuensinya Apapun Yang Melakukan Gubernur Harus Dibahas Dan Sepakati Dulu Bersama DPRD Namun Domain Eksekutifnya Itu Berbeda Dimana Eksekutif Kontrol Di Gubernur Termasuk Fungsi Pengawasan Program Dan Kegiatan Yang Bisa Menjadi Kewenangan DPRD Nah Namun Yang Menarik Yang Ini Saya Katakan Bung Nasrian Berangkat Dari Espos Dan Yang Data Yang Disampaikan Oleh Gubernur Sumatera Barat Saya Pikir Ada Berapa Hal Yang Mungkin Ditutupi Dan Yang Mesti Dikoreksi Saya Pikir Begitu Yang Pertama Itu Persoalan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Ini Kan Pertumbuhan Ekonomi Ini Menjadi Barometer Apakah Ekonomi Di Sumatera Barat Apakah Kinerja Investasi Kinerja Export Import Termasuk Belanja Publik Dan Belanja Pemerintah Yang Kapitalisasi Sehingganya Ada Angka Pertumbuhan Ekonomi Tersebut Saya In Katakan Pada 2021 Pertumbuhan Ekonomi Sumber Langkah 3,29% Nasional 3,69% Pada 2022 4,36% Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Sementara Nasional 5,31% Nah Berkenaan Dengan Target RPJMD Benar Dalam Konteks Seperti Itu Persoalannya Dimuncul Adalah Target Pertumbuhan Ekonomi RPJMD 2021 Sampai 2026 Justru Dipatok Rendah Itu Saya Katakan Percara Tentang Awal Tadi Itu Muatan Politis Contohnya Adalah 2022 Target RPJMD Itu 3,40% 2023 4,57% Di 2022 Saja Nasional 5,31% Saya pikir Prof bisa menjelaskan Satu digit Pertumbuhan Ekonomi Itu Akan Membuka Lapangan Pekerjaan Sekian Orang Menurunkan Angka Kemiskinan Sekian Seperti Itu Kalkulasinya Itu Dulu Jadi Ada Problem Di Perencanaan Awal Target Betul Rendah Lalu Saja Cara Sampai Dalam Itu Waktu saat Penetapan RPJMD DPRD Apakah Tidak Mempersoalkan Waktu itu Saya coba Flashback Saya ingatakan Gerindra Pedi Perjuangan APKB Merupakan Koalisi Di luar Partainya Gubernur Mayildi Dalam Proses Pembahasan Itu Alot Sekali Mungkin Izin Pak Medi Ketika itu Beliau Sedang Sehat Di tahun Ini Perda Nomor 6 2021 Kita Bahas Di Ujung 2020 Mungkin Ya 2021 Ini Perda Ditapkan Itu Alot Sekali Kita Tidak Setuju Kita Naikkan Target Biar Berasok Kenal Pemprov Iya Begitu Yang Diusulkan Berapa Waktu itu Oleh Pihak Oposisi Ini Kan Memang Dari Laporan Dari Dokumen Diberikan Oleh Pemprov Kan Angkanya Seperti Itu Yang Ketua Pembahasannya Itu Pak Anca Nusir Wanca Dari PKS Wakil Ketuanya Zul Dan Adu Argumentasi Yang Jalan Begitu Itu RPJMD Saya Katakan Nanti Solusinya Adalah Kalau Betul Ingin Ada Pertumbuhan Yang Lebih Kuat Revisi Pernah Nomor 6 2021 Tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 2026 Saya Kembalikan Nanti Apakah Menjawab Rapornya Bagaimana Begitu Bung Nasriyan Izin Terakhir Terakhir Nanti Kasih Nilai Rapornya Terakhir Struktur PDRB Kita Menurut Lapangan Usaha Itu Sektor Pertanian Masih Mendominasi 21,20% Dari Perdagangan Sementara Transportasi Khusus Sektor Pertanian Harus Diengat Kontribusi Sektor Pertanian PDRB Trendnya Turun 2018 Kontribusi PDRB 23,17% 19 Turun 22,15% 2020 Turun Menjadi Naik 22,36% 2021 Turun Lagi 21,69% Dan 2022 21,20% Trend Sektor Pertanian Di PDRB Kita Trendnya Turun Padahal Anggaran Data BPS Betul Ini Data BPS Yang kita Coba Ini Target Khusus Sektor Pertanian Ini BI Malahan Kemarin Di Expos Artinya Anggaran Yang 10% 650 Milyar Pada 2020 2021 Sekitar 650 Milyar Lagi Kemana Itu Ininya Mungkin Perlu Bahan Evaluasi Nah Dalam Kontek Itu Persoalan Pendapatan Dengan Terjadi Trend Penurunan Itu Apa Yang Disampaikan Oleh Gerindra Saya Pikir Harus Evaluasi Mengenai Program Yang Kegiatannya Tepat Sasaran Tidak Betul Betul Meningkatkan Kesehatan Petani Tidak Betul Betul Menjadi Problem Solping Tidak Kalau Hanya Pengadaan Alsintan Bibit Itu Perlu Yang Terjadi Di Masyarakat Kita Apa Itu Persama Adalah Persoalan Market Penjualan Apa Namanya Pemasaran Pasca Produksi Termasuk Juga Biar Produksi Tinggi Pupuk Jadi Persoalan Hari Ini Sering Langkah Tidak Langkah Sekali Hilang Hilang Nah Karena Pasokan Subsidinya Ini Kan Kebijakan Nasional Nah Problem Solping Tentu Kenapa BWMD Agro Yang Pertanian Yang Usulkan Pemedi Ketika Penyusun RPJMD Itu Belum Juga Mau Dibangun Kita Maunya Ada Pabrik Bini Pupuk Misalnya Seperti Itu Atau Organik Atau Pupuk Apa Misalnya Artinya Itu kan Solusi Sejauh Program Pertanian Lebih Banyak Al-Sintan Saya Dengar Itu Kurang Lebih Paham Itu Rinciannya Tapi Ini Datanya Kontribusi Sektor Pertanian PDRB Di Sektor Pertanian Trend Nya Turun Nah Ini Persoalan Yang Serius Yang Perlu Kita Kaji Bersama Sementara Turun Ini Apa Diikuti Dengan Penurunan Anggaran Juga Untuk Pertanian Gede 10% Sudah 10% Sudah 10% Kenapa Itu Komitmen Gubernur Tentu DPRD Juga Support Karena Argumentasi Awalnya Ini Karena Masyarakat Kita Yang Bergerak Di Sektor Pertanian Lebih Dari 56% Ya Kan Itu Fakta Dan Datanya Karena Berkontribusi Terhadap PDRB Dulu Pernah 26% 25% 5 tahun Yang Lalu Baik Anggaran Naik Tapi Kontribusi Pertanian Untuk PDRB Justru Menurun Saya Berharap Bapak Melakukan Evaluasi Disini Bersama Sama Kita Saya Saya Ingin Data Ini Bukan Kata Hidayat Terus Mengenai Komposisi Pendapatan Dan Belanja Daerah Dari Pendapatan Ini Dari Berdasarkan Evaluasi Kemendagri 2022 Itu Pendapatan Kita 6,175 Trillion Ya kan 2022 Target DPRJMD Itu 6,817 Trillion Itu Target RPJMD Pada Angka 2023 APBD Kita Itu Diangka 6,431 Trillion Target RPJMD Itu Pada 2003 Itu Mestinya 7,061 Tembus Jangka Paslogis Jangka 6 7 Trillion Faktanya Di bawah Itu Belanja Kita 2023 Target RPJMD Itu 7 Trillion 176 T 7,176 Trillion Faktanya Realitanya Pada Belanja Kita Itu Di Angka 6,741 Trillion Nah Ini Dalam Komposisi Pendapatan Gubernur Bersama Stockholder Yang Lain Juga Berpikir Bagaimana Mendapatkan Pendapatan DNA Dari PAD Dari Transfer Keuangan Daerah Dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Pengelolaan BUMD Pengelolaan Aset Daerah Kerjasama Kerjasama Yang saling Menguntungkan Kan Seperti itu Menggantung Pendapatan Ini kan Dibutuhkan Kepiawean Seluruh Komponen Yang ada Yang berwenang Dalam kontek Seperti itu Tentu Dininisiasi oleh Pak Gubernur Itu Faktanya Seperti itu Target Pendapatan Dan belanja Kita Belum Memenuhi Target Yang Ditetapkan Oleh RPJMD Terus NTP Target RPJMD Kita 100,99% Realisasi 2022 Lebih 110,41% Saya pikir Ini target Yang masih rendah Tapi Saya pikir Ini Satu hal Tadi Dalam kontek Seperti itu Nah Yang ingin Saya katakan Bung Nasirian Belum Lagi Bicara Tentang Kepemerintahan Kita harus Fair Dalam kontek Seperti itu Tata Kepelola Pemerintahan Kita Dorong Dari Awal Untuk Menggunakan Sistem Merit Sistem Namanya Bahwasannya Mekanisme Proses Mutasi Dan Promosi Jabatan Itu Berdasarkan Kapasitas Kompetisi Dan Pasiennya Sehingganya Apa yang Menjadi Program Kegiatan Gubernur Betul Betul Progresif Dia Akselerasi Cepat Faktanya Itu Belum Ada yang Alumni Pertanian Menjadi Kepala Tama Mudaya Misalnya Berarti Itu Kepala Ombudsman Sudah Memberikan Zona Hijau Ya Saya Palingkatan Pelayanan Publik Itu Beda Lagi Dalam Ini Adalah Politik Gubernur Untuk Menempatkan Personilnya Untuk Menggerakkan Dan Menjalankan Programnya Artinya Bisa Dikatakan Dengan Penempatan Saat Ini Sehingga Berkontribusi Pada Peningkatan Pelayanan Publik Prosedur Orang Sudah Tepat Prosedur Formal Mungkin Terpenuhi Tapi Kompetisi Kapatitas Dan Pesien Jabatan Pejabat Yang Bersangkutan No Belum Saya Bisa Bersihkan Dia Tidak Punya Pesien Di Seni Dan Mudaya Menjadi Kepala Tama Mudaya Dia Tidak Pesien Bagaimana Mengelola Perekonomian Ini Mengelola BUMD BUMD Yang Menjadi Kepala Biro Dari Perpustaka Pindah Ke Yang Lain Saya Pikir Begini Saya Mendapatkan Refresi Pemprov Jawa Barat Itu Dikaturnya Naik Terus Kenapa Memang Staff Ali Gubernur Itu Seorang Doktor Yang Belum Menjadi Kepala Dinas Beda Sama Kita Staff Ali Gubernur Itu Mantar Kepala Dinas Kalau Dia Enggak Yang Diprolesikan Jadi Kepala Sedikit Berbasis Data Begitu Baik Tanda Disitu Dulu Saya Mau Konfirmasi Soal Target Nanti Kita Sambung Kesitu Biar Tidak Terlalu Meluas Mau Konfirmasi Dulu Soal RPJM Kita Tidak Ambisius Akhirnya Tidur Saja Tercapai Itu Kan Perda Kalau Perda Berarti Sudah Kesepakatan Dua Lembaga Perda Nomor 6 Tahun 2021 Men RPJMD Tapi Bagaimana Dinamikanya Bang Hidayat Tadi Kondisinya Dan Ketika Target Target Tercapai Itulah Yang Kita Paparkan Data Data Itu Dari BPS Dan Mungkin Saya Ingin Memberikan Sedikit Penjelasan Ada Beberapa Target RPJMD Target Pendapatan Kita Yang Harusnya Sekarang Sudah Di Angka 7 Saya Sampaikan Bahwa Hampir Ada 1 Triliun Lebih Kurang 950 Miliar Lebih Itu Dana BOS SD SMP Yang Biasanya Sejak Tahun 2000 Sebelum Tahun 2022 Itu Melalui Provinsi Pencatatannya Sekarang Langsung Ke Kabupaten Kota Nilainya Itu Hampir 1 Triliun Dan Itulah Yang Membuat Pendapatan APBD Kita Di bawah Target RPJMD Karena Memang Dulu Disalurkan Melalui Provinsi Sekarang Langsung Disalurkan Ke Kabupaten Kota Itu Yang Menyebabkan Yang Saya Klarifikasi Mungkin Kalau Dana BOS Itu Masuk Kedalam APBD Langsung Lebih Target Karena Itu Dana Transfer Itu Sekarang Langsung Ke Kabupaten Kota Untuk BOS SD SMP Tapi Pak Medi Dana Transfer Ke Daerah Atau TKD Dari 2001 Itu Sampai 2000 Ternyata Turun TKD Pak Karena Ini Yang Ini Bisa Dan Di Ak Kita Turun Itu Di Aude Itu Kan Gaji Yang Jelas Gaji Sama Operasional Kepegawaian Gaji Yang Banyak Dau Ternat Transfer Kita Mau Dana Alokasi Khusus Fisik Misalnya DAK Fisik Itu Yang Sepikir Prendnya Menurun Dan Dana Perimbangan Itu Secara Turun 7% Pertahun Sekarang Dengan Adanya PMK Kami Sebutnya PMK Wiro Sublet PMK 212 DAU Rasa DAK DAU Yang Diperuntukkan Saya Rasa Ini Baik Juga Mungkin Untuk Menekan Daerah Karena 3 Tahun Kedepan Itu Dana Belanja Pegawai Kita Itu Hanya Diperkenankan 30% Mungkin Nanti DAU Itu Hanya Dikirim 30% Untuk Gaji Kalau Tidak Cukup Tutup Dengan PAD Sisanya Sudah Diatur Peruntukkan Untuk Apa Saja Oleh Pemerintah Dan Saat Ini Komposisi Untuk Belanja Rutin Kita Masih 60% Kita Tidak Sebut Lagi Rutin Atau Ini Kan Ada Komposisi Belanja Operasi Dalam Belanja Pegawai Barang Jasa Belanja Pegawai Kita Sekitar 34% 34% Dan Kalau Kabupaten Kota Rata-ratanya 41% Dan Kita Memang Meminta Kabupaten Kota Menurunkan Sampai 30% Ada Dua Cara Penurunannya Pertama Meningkatkan PAD Secara Maksimal Dengan Tentu Biaya Belanja Pegawain Tetap Itu Yang Kedua Yang Pensiun Jangan Ditambah Lagi Pegawai Komisisi Pegawai Tidak Penambahan Jadi Ketika Pensiun Tidak Penambahan Sehingga Belanja Pegawai Bisa Sampai 30% Masih Ada Tambahan Dari Bang Hidrat Pendidikan Pendidikan Yang Di 8% 8% 8 tahun Data BPS Mengatakan Justru 9,18 Tahun Rata-rata SMP 5,6 Juta 5,6 Juta Lebih Sensus BPS Data BPS 2022 Juni 2002 Jumlah Pilih Semata Warat Kalau Dirata-ratakan Awak Tame SMP 9,18 Tahun Nah Ini Yang Kita Dorong Terus Program Dan Kegiatannya Untuk Bisa Menangkatkan Wajib Belajar 12 Tahun SMA Rata-rata Setidaknya Itu Sudah Di atas Rata-rata Nasional Walaupun 9,8 Tentu Ikuran Tidak Seperti Itu Tapi Kita Bersepakat Misi Pak Gubernur Menjadikan Sumatera Barat Menjadi Lumbungnya Peningkatan Sumber Daya Manusia Misalnya Yang Bandar Ini Seperti Itu Yang Berkelanjutan Kalau Memang Kita Bersepakat Ini Industri Otak Dalam Kontek Seperti Itu Tapi Inginnya Programnya Itu Penganggarannya Berdasarkan Riset Bagaimana Bisa Meningkatkan Rasio Lama Sekolah Disamping Kualitasnya Begitu Seperti Ini Perlu Kita Koreksi Data BPS Itu 9,18 Tahun Pak Gubernur Expos 9,8 Tahun Nah Menjadi Bermasalah Juga Di Publik Nah Termasuk Juga Intinya Adalah Persoalan Infrastruktur Juga Yang Mangkrat Gedung Kebudayaan Yang Bermasalah Secara Hukum Persoalan Narkoba Persoalan Juga Terkait Persoalan Ya Persoalan Kekerasan Seksual Setahun 47.000 Kurang Lebih Orang Yang Nikah Di Seperti Barat Setahun Itu 20% Crek Yang Paling Saya Tidak Ini Sama Pak Medi Ini Mewakili Gubernur Hari Ini Program Subsidi Bunga Bagi Pelaku Usaha Super Mikro Om Nasria Observasi Kita Kami Berlukan Reses Rata-rata Mak-mak Yang butuh Modal 2,5 Juta 3,5 Juta Untuk Moral Usahanya Lontong Mie Dan Minuman Seperti Itu Didapatkan Dari Rentenir Bunga-bunga Rata-rata 20-25% Sebulan Keuntungan Amerika Lebih Itu Dibayarkan Untuk Membayar Bunga Pada Rentenir Kami Dorong Subsidi Bunga Dari APBD 2020 Kita Anggarkan 3,5 Milyar Untuk Subsidi 2021 Juga 6 Milyar Kurang Lebih 2002 Karena Gubernur Tidak Memulaksanakan Ini gagal Tinggal Peraturan Gubernur Yang Belum Kita Tangani Gubernur Sedih Kita Mau Ada Peradaban Ini Yang Kita Sari Akan Kenapa Si Mak Mak Yang Misalnya Minjam Dari Rentenir Itu Itu Yang Kita Bantu Mau Dia Membayar Dan Kur Itu Belum Kur 6% Ini beda Masih Bunga 6% Kalau Ini Subsidi Bunga Subsidi Bunga 0% Tapi Yang Pokok Diberikan Dan Bank Nagari Lobby Kita DPRD Ketika Mau Sebuah bank Untuk 5 juta Maksimal 10 juta Tidak Menarik Untuk Pembiayaan Dengan Angka 5 juta 2,5 juta 7 juta Sampai 10 juta Tidak Menarik Tapi Kita Yakinkan Bank Nagari Mau Sedang Membuat Skema Nyalan Program Subsidi Bunga Simamak Dari Bank Nagari Bunganya Dibayar Pembede 3,5 triut Itu Menyasar 27.000 Pelaku Usaha Super Mikro Masalah Ini adalah Program Jembatan Terpendek Ke sorga Saya katakan Seperti itu Diperpunak Pada Gubernur Kenapa Pergutnya Belum Juga Saudara Proses Tadi Juga Diakui Pak Medi Masih Belum Kapan Itu Satu Itu Saya katakan Kepada Tim Ini Sukses 2024 Kalau Maju Di Gubernur Perlu Dalam Kontek Itu Opini Saya Terakhir Supaya Yang lain Kematiknya Adalah Ini Ya Saya Katakan Merit Sistem Juga Dalam Saya Selama Tahun Ini Ternyata Sumbar Belum Memiliki Gubernur Yang Sesungguhnya Sumatera Barat Belum Memiliki Gubernur Yang Sesungguhnya Artinya Gubernur Yang Memiliki Leadership Yang Kuat Gubernur Yang Mampu Membuat Kita Bangga Sebagai Warga Sumatera Barat Gubernur Yang Bagi Semua Kalangan Gubernur Yang Cakap Smart Dan Memiliki Kemampuan Komunikasi Koordinasi Serta Diplomasi Baik Kepada Pemerintah Pusat Maupun Kepada Stakeholder Non Pemerintahan Waktu Masih Ada Saya Mikir Perlu Yang Ini Kita Apresiasi Waktu Masih Ada Ada PC Kalau Memang Betul Ingin Sayang Kepada Daerah Ini Demikian Baik Proferi Bagaimana Pandangan Proferi Dengan Pencapai Dua Tahun Yang Sudah Disampaikan Oleh Pak Medi Tadi Oke Jadi Kita Bertahan Di bawah Nasional Jadi Pertumbuhan Ekonomi Bertahan Di bawah Nasional Jadi Saya Sepakat Di bawah Pertumbuhan Ekonomi Itu Adalah Segalanya Karena Pertumbuhan Ekonomi Kita Menyelesaikan Banyak Masalah Jadi Kemudian Yang Saya Apa Di Di Bank Indonesia Saya Sudah Diskusi Minggu Lalu Minggu Lalu Dengan Pak Tadi Nah Jadi Sebetulnya Kontribusi Sektor Pertanian Turun Jadi 21 Orang Yang Bekerja Sektor Pertanian Sekitar 56 Nah Kalau Kontribusi Turun Orang Yang Bekerja Tidak Turun Itu Kan Berarti Itu Seharusnya Kalau Data Biasa Kemiskinan Harus Meningkat Itu Itu Kalau Data Nah Kemudian Lagi Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Itu Yang Sumber Pertumbuhannya Itu Hampir Apa Yang Tidak Yang Mendukung Contoh Yang Menyebabkan Pertumbuhan Ekonomi Itu Apa Sektor Industri Nah Sektor Industri Turun Terjadi Deindustrialisasi Coba Lihat Angkanya Kemudian Export Export Juga Tidak Nah Sekarang Apa Yang Menyebabkan Pertumbuhan Ekonomi Itu Sebetulnya Ya Usaha Kecil Itu Artinya Nah Jadi Kalau Dikatakan Bahwa Kemiskinan Berkurang Bisa Saja Berdalir Tapi Kita Lihat Jadi Ada Garis Kemiskinan Jadi Mungkin Dia Di atas Garis Kemiskinan Sedikit Jadi Near Poor Namanya Itu Di atas Garis Kemiskinan Nah Maka Mereka Itu Ada Garis Kemiskinan Tapi Artinya Mereka Menumpuk Dikat Garis Kemiskinan Nah Orang Yang Dikat Garis Kemiskinan Ini Kalau Terjadi Goncangan Terhadap Ekonomi Produksi Berkurang Inflasi Dan Lain-lainnya Mereka Jatuh Miskin Kelompok Rentan Nah Jadi Artinya Kita Seharusnya Belum Puas Bahwa Kemiskin Rendah Saya Tidak Bisa Memberi Keyakinan Secara Teori Proporsinya Turun Orang Bekerja Tidak Turun Masa Kita Nyatakan Pendapatannya Naik Itu Berarti Ada Salah Data Itu Kalau Seperti Itu Ya Mungkin Profili meragukan Juga Data Itu Sebenarnya Dari Kita Lihat Tadi Puzzle Puzzle Tadi Yang Dinyatakan Juga Itu Ketimpangan Juga Baik Betul Ketimpangan Bisa Menurun Berarti Kita Merata Rendah Merata Rendah Itu Artinya Jadi Bukan Jadi Ketimpangan Merata Rendah Bukan Yang Kita Harapkan Merata Tinggi Orang Yang Sejahtera Itu Merata Tinggi Jadi Negara Negara Maju Itu Pertumbuhan Ekonominya Bagus Pendapatannya Perkapitanya Bagus Kemudian Ketimpangannya Juga Rendah Itu Namanya Merata Tinggi Nah Kalau Kita Terjadi Sekarang Merata Rendah Merata 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 Sedikit Kemiskinan Saja Merata Rendah Itu Artinya Saya Bisa Bukitkan Juga Itu Hanya Terjadi Merata Rendah Nah Jadi Artinya Bagi Kita Kedepan Itu Adalah Saya Dari Awal Menyatakan Dari Awal Saya Menyatakan Saya Ikut Diskusi Target Pertumbuhan Rendah Tapi Ini Sudah Menjadi Keputas Politik Nah Usulan Perfeil Waktu itu Berapa Sebenarnya Kalau Saya Dulu Tahun 2020 Itu Harus Di Atas 5 Saya Bikin Proyeksinya Dulu Dengan Teman-teman Buat Model Yang Lainnya Di Keputas Ekonomi Nah Tapi Keputusannya Sudah Jadi Di Waktu Di Waktu Perencanaan Itu Semuanya Target Rendah Yang Kita Lihat PAD PAD Juga Rendah Nah Saya Nyatakan Kalau Hanya Sekian Perse Rata-rata Naiknya Tidak Bekerja Pun PAD Bisa Naik Tidak Bekerja Pun Naik Coba Lihatkan Itu Sekarang Dideklar Bahwa PAD Meningkat Ini Semuanya Ya Karena Dulu Itu Rendah Saya Tanya Betul Dengan Mana Hitungan Potensinya Waktu Itu Tidak Bisa Dilihatkan Waktu Itu Nah Jadi Artinya Bagi Saya Itu Adalah Bahwa Saya Juga Ya Capaian-Capaian Sekarang Ini Itu Salah Satu Berkontribusinya Juga Akibat Dari Target Rendah Oke Satu Nah Kita Katakan Ini FPGM Capaian Tapi Nasional Kita Di Bawah Nasional Nah Kemudian Lagi Apa Kemiskinan Kita Rendah Ya Tapi Orang Dekat Garis Kemiskin Rendah Coba Saja Dinaikkan 20% Kota Barat Ini 60% Miskin Kita Sudah Sudah Kalau Dinaikkan Sedikit Standar Kelayakan Usahanya Dinaikkan Saja Sedikit Angkanya Itu 60% Bisa 60% Itu Bisa Miskin Saat Ini Kita Menggunakan Standar Berapa Untuk BPS Ini Masih Bervariasi Tergantung Antara Kota Berbeda Berbeda Rata-rata Rata Rp340.000 Sebulan Beda Kalau Padang Itu Dada Hampir 600 600 Jadi Kita Naikkan Saja Sedikit Itu Artinya Kita Sudah Coba Kita Sudah Coba Simulasi Nah Jadi Artinya Sehingga Prof Menyebutkan Resio Gini Kita Sudah Bagus Dibawa Tapi Itu Merata-rendah Ya Merata-rendah Yang Kita Menganalisis Menganalisis Gampang Yang Yang Menyebabkan Pendapatan Tinggi Itu Sektor Industri Kemana Pun Kita Teori Bukti Tidak Ada Negara Maju Tanpa Industri Nah Maka Yang Sektor Industri Itulah Yang Bisa Membawa Pertumbuhan Itu Bisa Cepat Dan Itu Pula Yang Bisa Membawa Pendapatan Itu Bisa Meningkat Cepat Dan Itu Pulahlah Yang Mendorong Industri Sektor Lain Bisa Terkait Namanya Dia Akan Kedepan Ada Lingkit Kebelakang Juga Itulah Yang Menarik Semuanya Nah Sekarang Sektor Industri Kita Deindustrialisasi Menurun Nah Bagaimana Itu Kita Menyatakan Itu Akan Bisa Melata Tinggi Nah Sudah Sumbangan Sektor Industrinya Menurun Kemudian Lagi Terjadi Juga Inflasi Yang Cukup Tinggi Dan Kemudian Harga Pupuk Harga Kebutuhan Petani Itu Juga Walaupun Datanya Itu Nilai Tukar Petani Itu Menyatakan Lebih Dari 100 Tetapi Coba Lihat Kan Kita Bisa Bagi Lagi Bisa Bagi Lagi Itu Kan Ada Horticultura Yang Mana Yang 100 Sebetul Kan Yang Di Atas 100 Sebetul Kita Anasis Lebih Dalam Lagi Nah Jadi Saya Tetap Menyatakan Bahwa Kalau Kita Menyatakan Kemiskinan Turun Kemudian Distribusi Pendapatan Itu Membaik Ya Itu Bisa Diterima Tetapi Menerta Rendah Oke Menerta Rendah Itu Yang Saya Tekankan Nah Artinya Karena Menerta Rendah Itu Coba Lihat Seharusnya Kan Kalau Tinggi Kan Dia Akan Mempengaruhi Konsumsi Dan Lainnya Coba Lihat Perkonomian Yang Berkembang BDT Era Itu Tidak Banyak Juga Yang Menonjol Di Somatera Barat Nah Ini Salah Satu Yang Membuktikan Bahwa Kita Itu Merata Rendah Sehingga Antara Data Pertumbuhan Ekonomi Dengan Data Turunan PDRB Sampai KNTP Dan Angka Kemiskinan Menurut Proferi Itu Kurang Sinkron Begitu Bisa Saja Terjadi Tapi Kesimpulannya Merata Rendah Merata Rendah Akibatnya Apa Daya Beli Daya Permintaan Dan lainnya Itu Gampang Terkena Guncangan Langsung Jadi Orang Ini Bisa Kelompok Adalah Kita Termasuk Jadi Artinya Terbanyak Masuk Kelompok Yang rentan Nah Kemudian Lagi Apa Kalau Itu Yang Banyak Berarti Daya Beli Rendah Daya Beli Rendah Permintaan Terhadap Berbagai Kebutuhan Itu Juga Rendah Akhirnya Apa Kita Lihat Perkembangan Ekonomi Somatera Barat Tekopaten Itu Tidak Banyak Menonjol Juga Kalau Dari Analisis Prof Yang Membuat Pertumbuhan Ekonomi Kita Selalu Di Bawa Rata Rata Nasional Apa Kira Ya Kerana Kita Satu Yang Menyebabkan Kita Sejak Dari Tahun 2018 Itu Pertumbuhan Dari 2011 Itu Sampai Sekarang Pertumbuhan Ekonomi Kalau Kita Gambarkan Betul Dengan Dengan Harga Konstan 2010 Itu Menurun Menurun Jadi Melandai Nah Kalau Kita Bagi Periode Periode Ya Makin Kita Kedekat Ketahun Sekarang Ini Melandainya Tambah Tinggi Nah Itu Apa Artinya Sumber-sumber Pertumbuhan Pertumbuhan Ekonomi Yang Ada Saat Ini Itu Tidak Mampu Lagi Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Lebih Tinggi Artinya Itu Apa Ya Kita Harus Lebih Banyak Mendatangkan Sumber-sumber Pertumbuhan Baru Atau Mencari Sumber-sumber Pertumbuhan Baru Nah Itu Yang Harus Kita Apakan Nah Saya Sudah Nyatakan Juga Kalau Untuk Mencari Sumber Pertumbuhan Baru Sumatera Barat Ini Juga Tidak Menarik Bagi Investor Itu Dari Segi Lokasi Kita Pasar Kita Kecil Kemudian Kalau Hasil Output Itu Dibawa Keluar Itu Juga Tidak 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 Memerukan Ongkos Lebih Besar Lagi Jadi Secara Lokasi Kita Memang Tidak Menguntungkan Juga Untuk Industri Yang Lebih Besar Nah Kemudian Lagi Apa Ya Dengan Kondisi Saat Ini Pertumbuhan Ekonomi Kita Yang 4,36 Lalu Apakah Sektor Pertanian Itu Sebenarnya Masih Bisa Memberikan Kontribusi Lebih Besar Lagi Di Sumatera Barat Sehingga Bisa Menggenjat Pertumbuhan Ekonomi Suar Yang Saat Ini Hanya 21 Dengan Jumlah Penduk Yang Hampir 50% Para Petani Kita 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 Investasi Yang Lebih Besar Lagi Kita Untuk Irigasi Untuk Memperbaiki Infrastruktur Yang Mendukung Agar Produktivitas Dari Padi Dan Lain Itu Bisa Meningkat Perlu Sekarang Irigasi Berapa Yang Rusak Berapa Yang 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 Tidak Bekerja Dengan Baik Itu Untuk Mendukung Petani Itu Berapa Kemudian Lagi Yang Saya Harus Sampaikan Juga Bahwa Industri Hilir Dari Sektor Pertanian Yang Ada Di Sumatera Barat Ini Tidak Akan Juga Kenapa Karena Yang Punya Investasi Dari Kelapa Sawit Dan Lain Itu Dia Mempunyai Industrinya Di Tempat Lain Jadi Sumber Ini Memang Hanya Bisa Untuk Menjadi Tempat Menghasilkan CPO Itu Pelan Tinggi Kalau Untuk Hilir Dari CPO Mereka Ada Di Medan Ada Tempat Lain Yang Mereka Juga Yang Memilikinya Nah Jadi Artinya Kalau Kita Mau Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daya Saingnya Harus Kita Tingkatkan Menurut Saya Itu Saja Jadi Tanpa Ini Karena Sektor Pertanian Sudah Mulai Menurun Nah Kita Kemudian Kita Harapkan Juga Dari Investor Juga Tidak Banyak Datang Nah Jadi Artinya Apa Yang Ada Saat Ini Adalah Yang Mungkin Berkompetisi Itu Sektor Meningah Ini Sektor Kecil Meningah Ini Nah Itulah Yang Harus Kita Tingkatkan Dengan Daya Saingnya Apakah Itu Menyelogisasi Produk Agar Daya Saingnya Meningkat Ini Kalau Kita Lihat Data PDRB Dari Lapangan Usaha Pertanian 21 Perdagangan 16 Persen Transportasi Dan Perbudangan 10 Persen Konstruksi 8,54 Persen Ini Kontribusinya Masih Kecil Menurut Proveri Sebenarnya Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Kalau Yang Disebut Konstruksi Dan Tidak Terlalu Perlu Betul Kita Perhatikan Tetapi Yang Penting Itu Kalau Sektor Dari Sektor Industri Sektor Industri Yang Harus Karena Sektor Industrilah Yang Yang Mereka Mereka Yang Punya Nilai Tambah Tinggi Dan Itulah Yang Mereka Mereka Pendapatan Itu Yang Yang Mereka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Sektor Industri Ini Adalah Hilirisasi Pertanian Menurut Prof Itu SBO Hilir Dari SBO Itu Mungkin Pabrik Harit Saja Sudah Banyak Tutup Ya Yang Paling Tinggi SBO Nah Hilir Dari SBO Ini Mereka Ada Pabrik Di Tempat Lain Jadi Mereka Mungkin Tidak Efektif Juga Untuk Membangun Apa Akan Membangun Pabrik Di Daerah Ini Jadi Yang Harus Dyingat Itu Oke Kita Berhasil Lebih Tinggi Dari FJM Kemiskinan Menurun Tapi Yang Harus Diingat Itu Kita Merata Rendah Pendapatan Perkapitan Kita Cuma Berapa Dari Nasional Kan Juga Rendah Jadi Itu Yang Harus Difahami Jadi Tujuan Kita Ingin Mensejahterakan Kalau Kita Mensejahterakan Itu Artinya Kita Harus Merata Tinggi Yang Harus Kita Capai Baik Nanti Kita Bagaimana Untuk Capai Merata Tinggi Tadi Kalau Pandangan Dr. Irfan Bagaimana Soal Kita Membahas Ekonomi Dengan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Indeks Miskinan Tadi Rasio Gini Kita Juga Bagus Sebenarnya Kalau Pak Irfan Menilai Seperti Apa Ini Terima Kasih Bung Nasrian Jadi Karena Ini Topiknya Soal Rapor Ekonomi Nah Dari Kinerja Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalau Rapor Itu Kan Ada Banyak Mata Pelajarannya Ada Banyak Mata Pelajarannya Untuk Penilai Rapor Ekonomi Kita Itu Kita Gunakan Tidak Hanya Pertumbuhan Ekonomi Namun Juga Soal Tingkat Kemiskinan Pemerataan Pendapatan Dengan Gini Tadi Kemudian Juga Nanti Pembangunan Manusia Lalu Melangkah Lebih Jauh Lagi Orang Juga Soal Transformasi Struktural Kita Pergeseran Ekonomi Kita Ekonomi Yang Maju Diantaranya Ditandai Oleh Pergeseran Dari Dominasi Komposisi Kontribusi Pertanian Itu Mengarah Ke industri Lalu Mengarah Ke jasa Dan Perdagangan Ditandai Oleh Transformasi Struktural Pergeseran Itu Juga Bagian Dari Penilaian Penilaian Kita Rapor Rapor Pinerja Ekonomi Tambah Lagi Pengamburan Di Soal Soal Pengangguran Soal Ketimpangan Soal Apa tadi Transformasi Struktural Pemerataan Pendapatan Inflasi Nah Kita bisa Nilai Secara Objektif Dari Situ Oke Pertumbuhan Misalnya Katakanlah Kita Dibuah Rata-Rata Nasional Saya Punya Perspektif Lain Misalnya Ada Alat ukur Juga Bagi kita Untuk Menilai Dua Tahun Mahil Di Audi Februari Dilantik 25 Februari Kemudian Maret Itu Kita Baru Sebulan Kemudian Diserang oleh Pandemi Berarti Pemimpin Tengah Krisis Maka Menilainya Bagaimana Kondisi Sebelum Berarti 2019 Kondisinya Apakah Telah Pulih Selama Dua Tahun Kembali Kondisi Sebelum Krisis Oke Pertumbuhan Ekonomi Sebelum Krisis 5, Sekian Jadi 4, Berapa Capanya Belum Pulih Tapi Kita Bisa Nilai 4,36 Per 5,2 Berapa 2019 Kalau Kita Bisa Nilai Rapor A- B- Artinya Kita Sudah Sampai Sebelum Pandemi Untuk Rapor Pertumbuhan Ekonomi Tapi Untuk Rapor Kemispinan Untuk Rapor Pembangunan Manusia Datanya Mengungkapkan Kepada Kita Kita Walaupun Di tengah Pandemi Tapi Sekarang Turun Lagi Walaupun Sempat Naik Sedikit Tapi Turun Lagi Lebih Lebih Rendah Daripada Tahun 2019 Malah Lebih rendah Daripada Kondisi 2019 Bahwa Kita Bisa Meredam Dampak Krisis Terhadap Kemiskinan Kita Efeknya Kecil Namun Ketika Sudah Pulih Krisis Mulai Mereka Kita Bisa Turunkan Lebih cepat Nah Kalau Bisa Kita Rapor Ini Juga Pada Bagian Mata Pelajaran Kemiskinan Ini kan A Karena Kondisinya 2019 Semua 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 Nah Tapi Mungkin Nanti Soal Apalagi Pemerataan Oke Tapi Juga Catatan Kita Misalnya Adalah Inflasi Kita Nomor Dua Ter Tinggi Tinggi Di Sematra Oke Itu Mungkin B Minus Atau Apa Catatan Kita Nah Udah Kalau Kita Mau Apa Kalau Mata Pelajaran Ada Bobot Bobot Pertumbuhan Ekonomi Itu Dalam Cara Pandang Pengukuran Pembangunan Itu Yang Berkualitas Itu adalah Bobotnya Kecil Kalau SKS Dua Lebih Utama Kita Mementingkan Soal Pemerataan Soal Penanggulangan Kemiskinan Bobot SKS Nya Tiga Nilai A Itu Empat Poin SKS Nya Tiga Dibandingkan Pertumbuhan Saya Begitu Tidak Itu Nilai Itu Total Kita Sepaketis Indikator Mata Pajaran Mata Pajaran Ekonomi Soal Pengangguran Soal Transformasi Struktural Saya Ingin Juga Menanggapi Bahwa Soal Soal Misalnya Tadi Pertanian Kemudian Juga Soal Industri Dan Perdagangan Kita Harus Bedakan Pak Dayat Dan Prof Berbeda Antara Distribusi Dengan Pertumbuhan Sektoral Lapangan Usaha Jika Kontribusi Pertanian Menurun Artinya Ada Semuanya Mesti 100% Distribusi Dan Kontribusi Maka Ketika Kontribusi Menurun Berarti Ada Sektor Lain Yang Meningkat Apa Sektor Yang Meningkat Di Data Berita Resmi Statistik Perdagangan Yang Meningkat Pesat Itu Perdagangan Besar Dan Ecerat Dari 15,8 Menjadi 16,5 Distribusinya Itu Meningkat Mengkompensasi Penurunan Dari Pertanian Pertanian Kemudian Apa lagi Transportasi Dan Perdagangan Dari 10,29 Menjadi 10,88 Kontribusinya Dalam Pembentukan Struktur PDRB Artinya Apa Buat Terjadi Proses Transformasi Pergeseran Struktur Ekonomi Kita Dari Dominan Di Sektor Primer Ke Sektor Tapi Sektor Jasa Sektor Perdagangan Itu Bukan Prioritasnya Tinggi Itu Yang Harus Kita Ingat Pak Yang Prioritasnya Tinggi Itu Industri Nah Sekarang Sektor Jasa Kalau Dia Berdagang Kaki Lima Bayangkan Berapa Jumlah Sektor Informal Semua Tera Barat Nah Jadi Kita Harus Ingat Juga Data Seperti Itu Oke Jadi Tidak Mudah Juga Trend Kita Untuk Penjot Industri Secara Kultural Kita Mesti Paham Tidak Mudah Memang Untuk Menarik Investor Dalam Skala Besar Di Sumatera Barat Ada Soal Kultural Juga Soal Nanti Tidak Hanya Terkait Soal Perizinan Dan Tapi Kultur Masyarakat Kita Yang Kita Ini Biasa Mental Kita Relatif Tidak Mau Jadi Buruh Jadi Karyawan Kita Lebih Mau Jadi Wirausahawan Nah Ini Inilah Kondisi Kita Bahwa Standar Standar Apa Yang Maksud Dengan Industrialisasi Apa Yang Maksud Yang Kemajuan Itu Mungkin Berbeda Antara 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 Masyarakat Misalnya Di Eropa Sana Dengan Apa Yang Kemudian Tumbuh Sebagai Kesadaran Interpretasi Kita Kemudian Ada Terjadi Pergeseran Yang Kita Sebelumnya Ke Agraris Yang Bisa Dulu Kontribusinya Untuk PDRB Pertanyaan Bisa Sampai 30% Dulu Sekarang Sudah Mulai Bergeser Ke Sektor Perdagangan Sektor Jasa Kedua Satu Kedari 30 Seberjasa Kita Tumbuh 11 Maka Perdagangan Kemudian Transportasi Dan Perbudangan Itu Mula-mula Kecil Kurang Sekarang Sudah 16 Kemudian Sudah Menjadi 10 Nah Transformasi Struktural Itu kan Dari Sektor Primer Sekunder Tersier Primer Kan Pertanian Sekunder Kan Industri Tersier Perdagangan Dan Jasa Nah Sekarang Kalau kita Bandingkan Perdagangan Dan Jasa Itu Berapa 16,5 Tambah Dengan Transportasi 10 Berarti 20 Berapa 26 23 Tambah Dengan Informasi Dan Telekomunikasi Itu 30% 5 Konstruksi 16 7,18 Oke Jadi artinya Terjadi Pergeseran Ia Ke sektor Jasa Tapi Sektor Jasa Yang Tidak Mempunyai Promotifis Tinggi Yang Tidak Akan Mendorong Pendapatan Orang Tinggi Coba Lihat Berapa Jumlah Kita Di Sektor Informal Betul Jadi Kalau Di Negara Maju Itu Sektor Industrinya Tinggi Kemudian Baru Sektor Jasa Tinggi Kita Sektor Industri Tidak Maju Sektor Jasa Yang Tinggi Kan Itu Yang Terjadi Sekarang Ini Nah Inilah Yang Tidak Membawa Pertumbuhan Ekonomi Tinggi Itu Harus Dikuti Tidak Bisa Dibatah Lagi Ini Tidak Saya Kalau Profesor Wim Ngatakan Dengan Kita Hanya Sektor Pergudangan Atau Perdagangan Dan Jasa Hanya Tingginya Juga Tidak Signifikan Ini Juga Pertumbuhannya Semu Sepertinya Tidak Apa Yang Diciptakan Lepang Pekerjaan Buruh Cuma Itu Sektor UMKM Setidaknya Mereka Perdagangan Tidak Banyak Mencipta Kerjaan Jadi Artinya Sektor Yang Menciptakan Lepang Pekerjaan Banyak Itu Sektor Industri Sektor Yang Bergerak Dalam Menghasilkan Sektor Real Itu Kalau Perdagangan Itu Cuma Yang Padat Modal Jumlah UMKM Yang Besar Yang Naik Dari UMKM Menengah Menjadi Besar Itu Berapa Cumpar Coba Hitung Ratanya Kalau Saya Badan Gini Ketika Pertumbuhannya Memang Rendah Terjadi Kemudian Terjadi Pemurangan Angka Penginan Terjadi Pemurangan Angka Pengangguran Pertumbuhan Itu Inklusif Dia Tidak Semu Betul Tapi Dirasakan Merata Rendah Merata Itu Jauh Lebih Baik Dari Merata Tinggi Tapi Timpang Lebih Baik Yang Untuk Pemerataan Di Sektor Perdagangan Ketimbang Investasi Yang Besar Padat Modal Tapi Itu Menimbulkan Rasio Gini Yang Tinggi Saya Pernah Mengalami Investasi Yang Besar Saya Bekerja Di Soal Untuk Itu Bu UMN Itu 2 Juta Ton Produksinya Bukit Asam Mobil Yang Paling Bagus Disitu Hanya Terano Dan Jimny Sekarang Dikuasai Oleh Masyarakat Yang Produksinya 500 ribu Ton Ada Alpar Ada Link Cruiser Semua Orang Bekerja Tingkat Penganggurannya Tinggi Di Saluntok Dan Daerah Yang Paling Rendah Kemiskinan Indonesia Itu Baik Investasi Dari Luar Itu Sebanyak Banyak Atau Memang Investasinya Kecil Tapi Itu Didikmati Oleh Orang Lokal Saya Daripada Semuanya Disedot Semberdaya Ini Kemudian Pendapatannya Di bawah Keluar Ini Yang Disebut Pertumbuhan Berkualitas Kita Sebenarnya Kalau Pandangan Bang Asnahi Bagaimana Terima kasih Pertama Saya Setuju Bahwa Target Kita Rendah Yang Kedua Adalah Pak Medi Dan Kawan Kawan Terus Kepalu Asit Yang Ketiga Adalah Saya Sedikit Menyinggung Tentang Pertumbuhan Ekonomi Bahwa Salah Satu Unsurnya Adalah Konsumsi Masyarakat Kalau Pendapatan Tidak Merata Bagaimana Konsumsi Akan Mempengaruhi PE Tidak Mungkin Jadi Pak Medi itu Anomali Pendapatan Merata Tetapi PE Kita Rendah Artinya Apa Pendapatan Itu Rendah Tapi Rendah Tidak Berpengaruh Ke PE Kita Rendah Yang Kedua Adalah Ketika Membandingkan 2019 Dengan 2022 Di akhirat lain Bagaimana Kan Sama Naik Tinggi Di atas Nasional Dan Mendekati Oleh sebab itu Menurut saya Pertama Kita Mengapresiasi Apa yang telah dilakukan Oleh Provinsi Pak Pak Mayildi Dan Pak Wakil Gubernur Itu Sudah Berupaya Tetapi Sekarang Ada Pergeseran Seperti Seperti Pak Ipan Bahwa Ada Sektor Sektor Lain Di Luar Pertanian So Progul Tama Itu Adalah Pertanian 10% Anggaranya Jadi Kalau Kita Bicara Jasa Progul Dilubah Tidak Lagi Bicara Pertanian Makanya Sadi Bang Sadi Juga Sepakat Dengan Anggaran Naik 10% Pertanian Tapi Kontribusinya Justru Rendah Ada Yang Salah Disitu Pak Medir Evaluasi Harus Kenapa Ketika Anggaran 10% Bangsa Pasar Pertanian Menurun Ini Anomali Dan Yang Terakhir Adalah Laporan BI Tadi Sampaikan Pak Hidayat Bahwa Triulang Keempat Itu Kita Turun Kita Berada Di Nomor 9 Ada Beberapa Poin Yang Penting Tetapi Dari 10 Provinsi Kita Nomor 9 Artinya Apa Bahwa Program Apalagi Anggaran Terakhir Di Nomor 9 Bukan Di Sumatera Kita Nomor 2 Di Sumatera PDRB Maksudnya Pak PDRB Bukan Kemiskinan PDRB Itu Kita Nomor 9 Di Seluruh Artinya Apa Kan Singkron Dengan PE Oleh Sebab Itu Menurut Saya Bahwa Pro Bull Arus Tetap Di Pertanian Atau Diganti Kita Nomor 9 PDRB Terendah Atau Tertinggi Kita Lupa Kita Punya 7 Visi Tiga Berhubungan Ekonomi Tiga Itu Pertanian UMKM Perdagangan Perisata Sektor Strategis Kita Sebut Sebut Jadi Kenapa Kita Bicara Hanya Pertanian Saja Ada UMKM Ada Perdagangan Disitu Kita Bicaranya Oke Kita Bicara Perwisata Disitu Cuman Mungkin Di Kepikiran Kita Kenapa Bahasa Progul Itu 10% Untuk Pertanian Karena Memang Anggaran Pertanian Itu Rendah Sekali Oke Jadi Tapi Progul Itu Untuk Ekonomi Ada Ada Sektor Bahwa Pertumbuhan Ekonomi Artinya Bahwa Konsumsi Masyarakat Dengan Pemerhatan Yang disampaikan Pak Medi Itu Tidak Berpengaruh Kepada Pertumbuhan Ekonomi Karena Konsumsi Masyarakat Itu Selain Pengangguran Ekspor Impor Investasi Itu Faktor Penting Dalam Pertumbuhan Ekonomi Tidak Bisa Diabaikan Nah Ketika Bergeser Ke Sektor Sektor Yang Lain Seperti Diasa Tadi Tidak Menciptakan Lampauan Pekerjaan Angka Kemiskinan Kita Dikatakan Turun Tapi Ternyata 6 Terendah Nasional Ini Kemiskinan Kita Bang Itu Dia Jadi Persoalan Hari ini Ketika Angka Kemiskinan Kita Turun Tapi Pertumbuhan Ekonomi Kita Tidak Naik Pengangguran Kita Turun Pertumbuhan Juga Tidak Naik Anomali Saya Usulkan Kepak Medi Agar Dievaluasi Sehingga Dengan Terlihat Apa Apa Kelemahan Dari Anomali Itu Bang Asnayu Juga Meragukan Data Itu Jadinya Pertama Data Saya Ragukan BPS Kita Perlu Hadirkan BPS Yang Kedua Adalah Target Yang Rendah Saya Maksih Nyalir Bahwa Misalnya PAD Tadi Singgung Rendah Tidur Tidur Lalu Juga Pertumbuhan Ekonomi Kita Kompar Kita Memang Rendah Sebelumnya Kita Tinggi PAD Kita 7,7% Dari Total PPD Betul Tetapi Secara Nasional Kan Kita Rendah Oleh Sebab Itu Kita Berharap Bahwa Evaluasi Terus Dilakukan Perdah Nomor 6 Mungkin Juga Perlu Derevaluasi Agar Apa-apa Data Yang Ada Ini Itu Bisa Palit Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Pantauan Kita Bahwa Daerah Sesuatu Itu Kan Maju Pertumbuhan Ekonomi Lalu Peningkatan PDRB Kalau PDRB Kita Rendah Sektor Sektor Itu Menurun Lalu Dari Mana Sumber Memang Ada Faktor Kita Disampaikan Bahwa Untuk Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Kita Sektor Investasi Untuk Industri Ini Sebenarnya Kita Gejot Gini Kalau Investasi Sumber Tidak Menarik Ya Dan Kurang Menarik Karena Memang Kita Mesti Banyak Persoalan Persoalan Seperti Sertol Penelitian Ui Mengatakan Artinya Dengan Logika Tadi Dengan Mendatangkan Industri Itu Juga Susah Untuk Membangun Pabrik Atau Illigilisasi Pertanian Bukankah Sebaiknya Dengan Kita Menggenjat Perdagangan Akan Lebih Merata Untuk Penyerapan Kalau Logika Yang Dari Pak Irfan Seperti Itu Jadinya Tidak Sepakat Pengalihan Dari Program Pemerintah Kita Menilai Tidak Pemerintah Sesuai Dengan APJM Kalau Keluar Dari APJM Harus Berubah DPRD Terus Marah Karena Sesuai Dengan APJM Yang Ada Pertanya Lalu Terjadi Pergeseran Dari Perukur Dari Sampaikan Pak Medi Kita Melihat Bahwa Sumber Ini Harus Bergerak Di Sektor Sektor Yang Dimiliki Mempunyai Kekuatan Sumber Sumber Ekonomi Sepertinya Sektor Perusata Pak Jol Itu Adalah Sumber Pencepatan Ekonomi Menjadi Sumber Sumber Pertumbuhan Yang Lebih Cepat Nah Kita Mengarah Ke Situ Kita Sudah Bahas Berkali Dan Pak Juri Juri Bisa Berperan Di Situ Tetapi Kalau Perubahan Progul Dari Sektor Utama Misalnya Tadi Empat Berkejaksa Yang Di Bawah Ini Kan Harus Ada Perubahan Signifikan Yang Dilakukan Oleh Sebab Itu Menurut Saya Kita Menilai Sesuatu Daerah Itu Secara Makro Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi Itu Sektor Jelas Semua Kita Paham Nah Kalau Sekarang Ekspor Kita Rendah Investasi Rendah PE Pasti Rendah Ekspor Ekspor Import Tidak Seimbang PE Kita Pasti Rendah Dari Mana Angkat Tinggi Didapatkan Kalau Pengangguran Tinggi Kemiskinan Tinggi Pemberatan Tinggi Tapi Pemberatan Tinggi Tidak Karena Kita Rendah Memang Merata Tapi Rendah Nah Oleh sebab itu Maka Saya Katakan Harus Dievaluasi Oleh Pak Medi Kinerja Kita Hormat Kita Berkerja Keras Kok Tidak Sehingga Maksimal Oleh sebab itu Maka Saya Usulkan Kepada Pak Medi Evaluasi Total Tentang Program Ini Lalu Genjot Dan Tingkatkan Pemberatan Itu Jangan Pemberatan Yang Rendah Menurut Kami Yang Kelaku Usaha Sekarang Bersalahkan Ya Ini Bahasa Pemberatan Sudah Tercapai Tapi Kalau Bahasa Pak W Pemberatannya Rendah Sehingga Untuk Menggenjernya Apa Usulan Dari Ditingkatkan Sektor Sektor Yang Mendukung Pemberan Pemberatan Ini Dikembangkan Dari Empat Sektor Tadi Yang Pro Gulutama Tadi Apakah Memang Sekarang Itu Memang UKM Pertumbuhan Parisata Menurut Saya Pernyujung Pernyujung Berdasarkan Hasil Studi Bahwa Yang Berdaya Saing Itu Produk Jadi Dari Studi Kota Ekonomi Juga Bank Indonesia Daya Saing Produk Yang Dihasilkan Sumatera Barat Ini Termasuk Rendah Sekarang Bagaimana Industri Kecil Bagaimana Kita Bersama Sama Meninggakkan Daya Saing Mungkin SDM Dibenai Mungkin Bantuan Modalnya Diperbesar Pemasarannya Jadi Masih Banyak Ada Peluang Untuk Meningkatkan Itu Yang Mau Sehingga Maksud Prof Disini Industri Ini Tidak Industri Besar Home Industri Pun Seharusnya Sebenarnya Agro Industri Kita Tidak Bisa Berharap Industri Besar Sebenarnya Lebih Banyak Pedagang Sebenarnya Yang Saya Nyatakan Pernodibitas Itu Termasuk Yang Rendah Pedagang Itu Adalah Pernodibitas Yang Rendah Karena Kita Kalau Dia Pedagang Sektor Formal Oke Tapi Pedagang Kita Sektor Informal Itu Yang Harus Kita Pahami Banyak Jalan Lagi Yang Untuk Mengenanggap Instruksi Kecil UKM Harus Betul Dan Sudah Lama Digitalisasi Perbaikan Daya Saing Produk Ada Program Tapi Itu Menurut Kita Yang Belum Banyak Dilaksanakan Karena Mungkin Terkonsentrasi Kepertanian Sehingga Diterbaikan Baik Empat Sektor Tadi Apa Yang Harus Dievaluasi Betul Oleh Menurut Bang Asana Pariwisata Itu Pemicu Pertumbuhan Ekonomi Baru Baru Harus Perisata Belum Membahagiakan Bang Kita Belum Bertumbuh Kembang Bang 16 16 17 17 17 17 Sumber Percepatan Itu Disumber Ini Peri Standar Nah Pro Kita Itu Berada Di Bawah Memang Pak Bagus Mengatakan Nomor Itu Tidak Menindikasikan Tapi Anggarannya Kan Beda Pak 10 Persen Dengan Sekian Persen Saja Pak Kepala Dinas Mengatakan Kami Tidak Punya Anggaran Padahal Ini Menjadi Sumber Percepatan Ekonomi Sumber Sangat Penting Kalau Dari Data Ternyata 15 Sekian Persen Pertumbuhannya Bagus Tapi Dalam Proses Jadi Begini Kalau Pertumbuhan Bisa Saja Tinggi Pak Kalau Tungguh Dari Tiga Menjadi Sepuluh Itu Bisa Tinggi Tapi Sepuluh Dari 15 Itu Angkanya Bisa Rendah Jadi Kita Harus Hati-hati Juga Dalam Membaca Pertumbuhan Itu Jangan Kita Terpengaruh Tinggi Tapi Kalau Dari Tiga Menjadi Sepuluh Ya Tinggi Tapi Kalau Dari Sepuluh Menjadi 15 Itu Sudah Karena Memang Porsinya Itu Kecil Awalnya Itu Selama Ini Kecil Posisinya Sekarang Naik Pertumbuhannya Bisa Besar Jadi Angka Pertumbuhan Itu Juga Hati-hati Membaca Itu Yang Saya Ingatkan Baik Jadi Kita Sehingga Pariwisata Kurang Mengembirakan Bang Asnawi Pertanian Juga Belum Mengembirakan Ini Lalu Dari Empat Sektor Itu Belum Mengembirakan Menurut Bang Asnawi Saya Bukan Mengembirakan Pariwisata Itu Harus Menjadi Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Jangan Dia Menjadi Sektor Nomor Empat Atau Nomor Enam Saya Tanya Ketapa Wagu Ketapa Wagu Itu Nomor Bukan Tetapi Anggarannya Beda Kan Katanya Nomor Tidak Perlu Nomor Nomor Satu Dua Tiga Empat Tapi Dalam Pengalokasian Dan Pertanian Turun Dari Tahun Ketahun Turun Sekarang Terakhir 21,3 Artinya Berdampak Penuh Kepada Seluruh Sektor Pariwisata Naik Seharusnya Kebalikan Sebagai Lokomotif Kedepan Sumatera Barat Harusnya Pariwisata Bangun Jujudu Yang Didukung Kita Yang Didukung Kasih 10% Juga 10% Lewat Itu Apa Sebab Pak Medi Mengatakan Nilai Jual Pertanian Itu Naik Hasil Pertanian Itu Naik Sehingga Pertanian Loh Dipangsa Pasar Kok Turun Karena Anomali Itu Apa Sebab Pangsa Pasar Turun Karena Memang Produktivitas Terlain Sebagainya Harga Juga Mungkin Belum Tentu Harga Yang Naik Itu Kan Sawit Yang Lain Gimana Coba Menurut Saya Lokomotif Perekonomian Sumbar Kedepan Saya Harapkan Pariwisata Dibalikan Pariwisata Nomor Satu Dibalikan Dari Sektor Kalau Pariwisata Nomor Satu Tepuk Tangan Tepuk Tangan Dia Pati Puji Saya Kenapa Masih Belum Juga Kalau Pariwisata Itu Dima Satukan Artinya Dia Bisa Mengkattrol Sektor Lain Pertanian Juga Terkattrol Pertanian Itu Motor Pariwisata Lalu Sekarang Kalau Pariwisata Itu Maju Semua Sektor Angkat Jadi Maka Jadikan Pariwisata Lokomotif Jadikan Pariwisata Nomor Satu Saya Sudah Berteriak Bertahun Tahun Anggaran 8 Lagi Kita Naik Anggaran Cuma Kecil Ini 600 Miliar Turun Terus Terus Kita Naik Terus 8 Miliar Harus Dievaluasi Dengan 10% Pertanian Tapi Hanya Kontribusi 21 Harus Dievaluasi Ya Makanya Pernyataan Saya Tadi Pak Medi Evaluasi Dengan Cepat Rubah LPJM Dan Lain Sebagainya Agar Kinerja Ini Berubah Agar Bentuk Perekonomian Jelas Arahnya Kemana Nah Oleh sebab itu Maka Saya ingin Katakan Bang Juri Ini Pelaku Yang Tiap hari Bergerak Disitu Tetapi Di nomor Empat Nah Pernyataannya Dikatakan Itu nomor Sama Tidak Ada Artinya Tapi Anggarannya Gimana Oleh sebab itu Sebagai Lokomotif Yang Didengung Dengungkan Dan Hasil Yang Sekarang Kelihatan Investasi Hari ini Di Sementara Barat Di sektor Pariwisata Yang lain No Saya tambah Dapat Mungkin Bu Nasri Baik Ini Bang Zizu Belum Bicara Yang Ini Perlu Penjelasan Pak Profesor Juga Di Pertumbuhan Ekonomi Kita Di Target 2026 Itu Di Angka 4,8 4% Sekarang Saja Nasional 5,31 Jadi Sampai 2026 Kita Patok Di bawah Nasional Terus Kalau Sedenya Pertahan 5,3 Padahal Proyeksi Pak Jokowi 5,5 Sampai 6% 2023 Ini Nah Dibawa Lagi Kita Kalau Sandria Cape Dia 4,5 Saja Pada 2025 Menang Lagi Lebih Target Bisa Seperti Itu Kan Terus Sebagai Bahan Evaluasi Juga Kontribusi PDRB Menurut Pengeluaran Pak Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 53,30 Persen Nah Terus Pembentukan Modal Tetap Bruto 29,22 Investasi Export 15,18 Ini Komoditi Yang Ada Kako Apa Namanya Yang Bagus Mereka Harga Konsumsi Pemerintah 10,22 Persen Mesti Mulus Ini 10,2 Persen Konsumsi Pemerintah Yang Punya Pak Medi Yang 6,3 Itu Menurut Saya Seperti Itu Hanya 10% Tidak Hanya Berita Provinsi Itu Anggaran Semua Balai-balai APBN Semuanya Pertama Kita Harus Bedakan Yang Mungkin Saya Tambahkan Bedakan Antara Distribusi Dengan Pertumbuhan Atau Kontribusi Pertanyaan Menurun Kontribusinya Atau Distribusinya Trap Total PDRB Dalam Membentukan PDRB Tetapi Pertumbuhannya Meningkat Dalam 2 Tahun Ini Dari Berapa Tadi Pertumbuhan Sektor Lapangan Usaha Pertanyaan Meningkat Dari 1,18% Tahun 2020 Itu Meningkat 2022 3,52 Nah Meningkat Pertumbuhan Dari 2021 Jadi Walaupun Nanti Secara Kontribusi Sementara Tadi Perdagangan Besar Juga Meningkatnya Lebih cepat Tambah Lagi Dengan Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum Parisata Nah Kalau Kita Mesti Mengingat Pertumbuhan Itu Mesti Berbasis Luas Basis Basis Kita Pertanian Separuh Lebih Penduduk Kita Lebih Dari Lebih Dari Separuh Penduduk Kita Bergantung Hidup Rumah Tangga Pertanian Maka Masa Kita Kemudian Abaikan Maka 10% Misalnya Anggaran Pertanian Saya Sikapi Sebagai Positif Bentuk Keperbihakan Kepada Mayoritas Penduduk Kita Yang Adalah Menggantikan Pertanian Ada Yang Bolong Di Tengah Kita Pertanian Industri Kita Rendah Perdangan Kita Kuat Pertanya Ada Yang Tengah 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 Upaya Meningkatkan Nilai Tambah Tadi Soal Mengubah Nanti Dari Mengandalkan Kepada Pertanian Mentah Menjadi Setengah Jadi Menjadi Barang Barang Jadi Kemudian Didistribusikan Melalui Kegiatan Perdagang Besar Jadi Yang Diperdagang Yang Dibawa Itu Hasil Pertanian Yang Sebenarnya Visi Visi Di RPJM Juga Targetnya Hilirisasi Itu Tapi Masih Ada Dua Tahun Lagi Yang Akan Menunjuk Satu Lagi Tadi Beberapa Disinggung Karena Pada Menyampaikan Soal PDRB Menurut Pengeluaran Kita Ini Bicara Soal Datanya Bahwa Kalau Soal Konsumsi Rumah Tangga Kita Dua Tahun Ini Meningkat Dari 85 Triliun Menur Raga Konstan 50 Triliun Pada 2022 Nah Kemudian Soal Investasi Atau PMTB Investasi Nah Investasi Kita 48,9 Triliun Menjadi 51,4 Triliun Berdasarkan Harga Konstan Dihilangkan Pengalui Inflasi Dalam Nah Kemudian Juga Tadi Soal Kredit Kita Juga Bertumbuh Ada Dua Sektor Selain Akomodasi Dan Makan Minum Kredit Investasi Yang Disalurkan Perbankan Nanti Bisa Lihat Laporan Perekonomian Bank Indonesia Nggak Tahu Saya Kalau Juga Diragukan Akomodasi Makan Minum Menyumbang Besar Saluran Kredit Kita Juga Ke Sektor Perdagangan Apakah Nanti Sifatnya Kecil Bagi Saya Jauh Lebih Banyak Keperbiakan Oke Ke UKM Tetapi Nanti Jumlahnya Banyak Walaupun Ngecil Jumlahnya Banyak Itulah Bagi Saya Lebih Penting Tadi Saya Lalu Setuju Tadi Misalnya Kalau Kita Diadakan Memilih Antara Pertumbuhan Yang Tinggi Tapi Pemerataan Yang Jumlah Jumlah Dibandingkan Antara Pertumbuhan Lambat Tapi Pemerataan Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi Tidak Selalu Dia Linear Dengan Pemerataan Tadi Saya Tambahkan Mengapa Rata-rata Nasional Tinggi Sekarang Itu Kan Karena Maluku Itu 15% Maluku 15% Dan Maluku 15% Jangan Kita Sumatera Saja Pak Sumatera Saja Kita Nomor Seminer Membentuk Jangan Kita Bandingkan Nasional Sumatera Saja Lagi Sumatera Saja Lagi Kita Bandingkan Sumatera Ini Kan Tidak Banyak Beda Betul Saya Lebih Baik Dipada Kapitalis Bagi Saya Begitu Bukan Bukan Jadi Pertumbuhan Ekonomi Itu Tenting Tidak Ada Yang Menyatakan Kita Pertumbuhan Ekonomi Itu Bialah Rendah Tidak Mungkin Juga Kemiskinan Kampar Tambah Jadi Artinya Begini Yang Pertumbuhan Ekonomi Tinggi Otomatis Pemerataan Juga Bagus Kemiskinan Akan Juga Berdua Kalau Mazab Tidak Demikian Jadi Yang Dua Mazab Ini Saya Tengahkan Begini Yang Dikatakan Pertumbuhan Ekonomi Tinggi Ini Pertumbuhan Ekonomi Kita Rendah Tidak Masuk Satu Kriteria Jadi Pertumbuhan Ekonomi Tinggi Pengangguran Rendah Kemiskinan Menurun Itu Tiga Indikatornya Kualitas Manusia Naik Nah Sekarang Kita kan Masalahnya Di Pertumbuhan Ekonomi Saja Kualitas IPEM Naik Kemiskinan Menurun Pemerataan Makin Baik Ya Tapi Yang Kita Harapkan Pertumbuhannya Tinggi Pemeratannya Pada Tinggi Itu Yang Kita harapkan Sekarang Itu Jauh Lebih baik Dari Pertumbuhan Kita Tidak Bergerak Maju Ya Sekarang Kita Bagaimana Berusaha Sama-sama Nanti Pertumbuhan Ekonomi Tinggi Pemeratannya Juga Rendah Yang Dua Tahun Tersisa Ini Yang Mencapai Jadi Kalau Kita Tidak Tahu Persoalan Kita Sekarang Tentu Kita Beranjak Kedepannya Tidak Akan Juga Mau Berubah Jadi Kita Hanya Menyatakan Ini Kadang Kita Kita Sama Sama Yang Dimana Peluang Kita Adalah Industri Kecil Kita Tidak Bisa Mengharap Industri Besar Apakah Sudah Puas Dengan Ekonomi Kita Dua Tahun Belakangan Ini Yang Pertama Gini Saya Senang Dengan Padang TV Karena Ini Memang Bagus Bahwa Kepala Daerah Yang Sukses Itu Tidak Dihitung Lagi Dengan Gimik Gimik Bahwa Siapapun Kepala Daerah Bupati Wali Kota Ukurannya Jelas Nah Ini Pencerdasan Bagi Masyarakat Bahwa Kepala Daerah Yang Bagus Itu Tidak Lagi Ketika Dia Bawa Padi Di 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 Dianggap Baik Terus Potong Padi Di Sawah Tapi Sekarang Sepanduknya Itu Begitu Di Berapa Negara Begitu Dia Dianggap Sukses Itu Ketika Ketika Dia menjabat Pertumbuhan Ekonomi Berapa Ya Kemiskinan Berapa Pengangguran Berapa Terus Di akhir Masa Jabatannya Nah Pertumbuhan Ekonomi Berapa Nah Itu Baru Dianggap Dia Sukses Nah Ini Suatu Hal Yang Baik Jadi Tidak Ada Lagi Wali Kota Bupati Atau Gubernur Yang Sukses Itu Adalah Yang Secara Pencitraan Dia Bangun Misalnya Kantor Camat Oh Kantor Camatnya Bagus Terus Dianggap Dia Sukses Membangun Suatu Sementara Pertumbuhan Ekonominya Rendah Nah Itu Menjadi Penjelasan Bagi Masyarakat Terima Kasih Yang Kedua Bagi Saya Sekarang Mungkin Ya Pak Hidayat Ini Kan Membuat RPJM Ini Kan Di Masa Masih Pandem Bisa Saja Ada Semacam Risk Apa Ya Pemikiran Bagi Stakeholder Waktu itu Bahwa Memang Kita Ini Sudah Bagus 4, Sekian Karena Membuat RPJMD Waktu itu Di masa Covid Apakah Covid Ini Akan Tetap Jalan Atau Masih Sudah Berhenti Dan Saya Sepakat Bang Juruzul Ikut Waktu itu Oh Iya Nah Sekarang Tinggal Lagi Nah Bagaimana Kita Kedepan Saya Lebih cenderung Kesitu Benar Kata Pak Asnami Bahar Tadi Kalau Yang ada Sekarang Harusnya Pak Hidayat Menjadi Bagian Dari Yang Berhasil Sebetulnya Ini Berhasil Gubernur Itu Bukan Berhasil Eksekutif Saja Legislatif Dianggap Juga Berhasil Karena Memang Dari Indikator Yang Ada Termasuk Perusahaan Dari 12,60% Itu Pertumbuhan Ekonomi Di bidang Perusahaan Memberikan Konstribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Itu Ke 15,8% Artinya Dengan Ada Pertumbuhan Di bidang Perusahaan Itu Pasti Bahwa Dia Sudah Mengurangi Pengangguran Dia Mengurangi Kemiskinan Dia Ada Investasi Pasti Disitu Karena Ada Konstribusi Perusahaan Untuk PDRB Jelas Disitu Dan Sebagai Pelaku Perusahaan Pertumbuhan 15% Di perusahaan Itu Sudah Puas Untuk Pasca Covid Itu Bagi Kita Kita Melihat Fakta Yang Ada Di Berapa Daerah Di Berapa Kabupaten Kota Muncul Hal-hal Baru Destinasi Itu Kita Akui Walaupun Belum Signifikan Nah Sekarang Kedepan Bagaimana Kalau Seandainya Yang Disampaikan Oleh Pak Kaban Tadi Yang Masih Belum Itu Sikabu Apa Namanya Stadion Yang Di Sikabu Saya Lebih Kedepannya Dan Taman Budaya Kalau Saya Melihat Taman Budaya Apakah Taman Budaya Akan Menjadi Dead Investment Artinya Government Investment Disitu Glontorkan Uang Disitu Apakah Akan Ada Menghasilkan PAD Atau PDRB Disitu Itu Suatu Pertanyaan Lagi Ya Maka Muncullah Misalnya Ada Keinginan Dari Dewan Untuk Menjadikan Taman Budaya Itu Mempunyai Nilai Ekonomis Yang Pada Akhirnya Dianggap Ada Peningkatan PAD Disitu Yang Pertama Sikabu Juga Begitu Ketika Dead Investment Government Investment Ada Disitu Nah Sikabu Dibikin Stadion Yang Bagus Nah Apakah Dengan Keberadaan Dari Stadion Itu Dia Akan Menjadi Uang Yang Mati Atau Itu Akan Meningkatkan Ekonomi Dengan Event Nasional Diadakan Disitu Dua Hal Yang Tinggal Sekarang Bagaimana Dua Hal Ini Legislatif Dengan Esekutif Bersepakat Untuk Menyelesaikan Karena Ini Kesepakatan Mereka Di Perda 6 Itu Untuk RPJMD Nah Yang Kedua Bagaimana Kedapan Ketika Private Investment Tidak Ada Kenapa Kita Tidak Berusaha Menjadikan Investasi Pemerintah Tapi Mendorong Investasi Swasta Nah Ini Yang Saya Selalu Sampaikan Jadi Investasi Pemerintah Itu Dia Menjadi Trigger Pemicu Lahirnya Investasi Dari Swasta Nah Apa Yang Harus Dilakukan Dengan Membangun Beberapa Accessibility Perisata Accessibility Jalan Yang Memancing Orang Untuk Berinvestasi Menurut Bang Zurizul Belanja Pemerintah Yang Kontribusinya 10% Itu Belum Jadi Setemulan Yang Bagus 10% Untuk PDRB Dalam Pengeluaran Dari Sisi Pengeluaran Belanja Pemerintah Cuma 10% Saya Lebih Kepada Efektivitas Apakah Dia Akan Mentrigger Masuk Investasi Nah Contoh Begini Kita Dulu Mengusulkan Jalan Alan Panjang Keliran Jauh Misalnya Begitu Ada Asis Beliti Baru Itu Akan Memancing Orang Untuk Berinvestasi Maka Ketemu Yang Disampaikan Prof Tadi Bahwa Dengan Adanya Investasi Itu Mempengaruhi Dari Pertumbuhan Ekonomi Dengan Investasi Itu Akan Mengurangi Pengangguran Dengan Investasi Itu Jelas Itu Akan Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Dibikin Jalan Dari Esam Pulau Misalnya Kemal Lalu Itu Akan Memunculkan Memancing Investasi Swasta Jadi Maksud Gini Government Investment Memancing Adanya Private Investment Disitu Dan Persyata Akan Mendapatkan Dampak Disitu Kenapa Sumatera Barat Ini Landscaping Apapun Yang Dibangun Di Sumatera Barat Ini Memunculkan Nilai Memunculkan Daya Tarik Baru Saya Kasih Contoh Padang Sedikit Saja Dibikin Jalan Dari Padang Ke Pantai Air Manis Pak Nasriah Tahu Berapa Berapa Muncul Investasi Di Bidang Perusahaan Disitu Sudah Menjadi Suatu Kawasan Dimana Investasi Masuk Pusat Pertumbuhan Baru Ketemulah Yang Namanya Progul Melahirkan Entrepreneur Itu Orang Padang Ini Gak Perlu Entrepreneur Begitu Ada Jalan Baru Dia Jadi Entrepreneur Orang Padang Ini Dengan Air Manis Itu Lahir Terpenur Gak Perlu Pelatihan Nah Itu Yang Kita Harapkan Kedepan DPRD Fokus Dengan Investasi Pemerintah Tapi Mentriger Memancing Adanya Investasi Swasta Dua Tahun Kedepan Itu Yang Saya Maksud Baru Ketemu Yang Disampaikan Pak Asnami Tadi Tidak Bisa Dipungkiri Bagaimana UMKM Berkembang Kalau Orang Yang Datang Tidak Ada Kesumbar Dalam Minggu Ini Saja Kami Menolak Tamu Dari Riau Itu Sampai Empat Grup Kami Tolak Karena Penuh Semuanya Penuh Sumatera Warat Itu Dari Jambi Meminta Dari Riau Meminta Penuh Nah Bagaimana Caranya Karena Orang Tidak Mungkin Lagi Bangun Hotel Di Bukit Tinggi Maka Dibutuhkanlah Accessibility Baru Yang Melahirkan Daya Tarik Baru Misalnya Keliran Jauh Alahan Panjang Dibikin Baru Itu Akan Membuat Landscaping Baru Dari Asam Pulau Ke Singkara Itu Akan Menimbulkan Daya Tarik Baru Bahwa Di Puncak Itu Orang Bisa Lihat Danau Singkara Orang Bisa Lihat Laut Dan Itu Memancing Investasi Baru Di Kira Seperti Itu Nah Bagaimana Ini Dicoba Jangan Kita Tidak Bisa Mengatakan Orang Sulit Berinvestasi Di Sumatera Barat Kita Tidak Menyiapkan Investasi Pemerintah Untuk Memancing Investasi Itu Yang Saya Maksud Nah Barulah Kita Bicara Akan Lahirlah Entrepreneur Baru Akan Yang Disampaikan Prof Tadi Bahwa Sektor Perusata Akan Memberikan Konstribusi Yang Besar Untuk Pertumbuhan Ekonomi Itu Yang Saya Maksud Nah Mudah-mudahan Ini Menjadi Perhatian Dari Dewan Dua Tahun Terakhir Ini Menurut Bang Zurizul Investasi Pemerintah Atau Belanja Pemerintah Sudah Mendorong Kesitu Stimulan Yang Efektif Dia Lebih Kepada Hal Yang Konsumtif Tapi Itu Bagus Konsumtif Belum Membuat Trigger Untuk Membangun Apa Investasi Baru Bagi Swasta Konsumtifnya Bagaimana Belanja Pemerintah Yang Dirasa Memang Itu Kondisional Saya Saya Bentuk Saya Saya Memang Tanyakan Juga Kenapa Ini Dalam Rangka Kita Mau Apa Mau Apa Ya Mau Memulihkan Dunia Perhotelan Kita Maka Diadakanlah Kegiatan Kegiatan Membantu Teman-teman Itu Bagus Menurut Saya Itu Suatu Pemikiran Yang Cerdas Juga Begitu Hotel Kembali Aktif Nah Mereka Kan Membeli Untuk Kebutuhan Hotel Kepada Masyarakat Nah Ekonomi Mulai Bergerak Disitu Tapi Dua Tahun Kedepan Pemerintah Sudah Harus Friger Investasi Pemerintah Untuk Melahirkan Investasi Swasta Seperti Yang Saya Sampai Menurut Bang Dua Tahun Terakhir Ini Konsumtif Belanja Pemerintah Ini Untuk Sekedar Memberikan Bertahan Hidup Untuk Dunia Usaha Disumber Setelah Pacek Ya Kalau 2021 Itu Kan Dananya Dari Yang Dianggarkan Oleh Pak IP Itu Kita Juga Harus Rasional Objektif Disitu Bahwa Itu Belum Masuk Gubernur Yang Lama Yang Dilakukan Oleh Audit Cuman 2022 Cuman 2022 Artinya Kita Sulit Untuk Menilai Ketika Baru Satu Tahun Politik Anggaran Yang Dilakukan Oleh Eksekutif Itu Membuat Hasil Tapi Dengan Pertumbuhan Ekonomi 4,36 Pasca Pandemi Nah Ini Suatu Kegembiraan Bahwa Legislatif Juga Harus Merasa Bangga Ada Keberhasilan Dari Pak Dayat Juga Sebetulnya Tapi Kan Ketika Itu Berhasilkan Ini Rendah Ini Targetnya Tapi Gak Bapak Semua Begitulah Kalau Misalnya Datanya Diberikan Ini Datanya Gak Jelas Ini Kalau Tidak Ada Data Mana Datanya Itu Biasa Akibat Kita Ingin Sumber Ini Lebih Bagus Betul Ya Prof Nah Ketika Pertumbuhan Sudah Mencapai Target Kenapa Tidak Target Dinaikan Boleh Saya Sepakat Kalau RPJMD Di Revisi Tidak Boleh Sebenarnya Kita Lebih Baik Koreksi Evaluasi Itu Kita Lakukan Bukan Angka Yang Gifat Yang Kita Terima Dan Kita Berpuas Diri Tidak Kita Tentu Ingin Jauh Lebih Baik Daripada Ini Kalau Bahasa Bang Hidayat Ini Tidak Ada Bekerja Secapai Aja Data Data Ini Tidak Boleh Kalau Mau Ditingkatkan Saya Rasa Tidak Ada Masalah Karena Ada Target Di 2022 Sudah Melampaui Target 2024 Artinya Apa yang Dilakukan oleh Pemerintahan Hari ini Ada Beberapa Indikator Betul ya Pak Media Yang sudah Melampaui Target Yang dipatok 2024 Nah Ini Kalau Semangat Kita Tapi Dengan Catatan Politik Anggaran Dari DPRD Dari Eksekutif Betul-betul Mengarah Untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Yang dimaksud Seperti Itu Itu Maksud Saya Dan Sektor Perwisata Yang Berapa 9 Liar Terlalu Kecil Kalau Menurut Bang Sebagai Pelaku Perwisata Sangat Kecil Makanya Event-event Yang diadapun Saya malas Ininya Event-event Lokal Yang Yang Dihadiri Warga Lokal Yang Yang Tidak Membuat Cash Inflow Bahwa Event yang Bagus itu Bukannya Orang Rame Tapi Yang datang Orang Si Jinjin Orang Lubu Aluang Orang Bandabue Bukan Begitu Rame Rame Tapi Dia Tidak Membuat Cash Inflow Nah Event yang Bagus Itu adalah Event yang Membuat Hotel-hotel Penuh Homestay Penuh Itu Indikator Dari Event yang Bagus Bukannya Masyarakat Rame Terus Sore-sore Dangdutan Bukan Begitu Nah Ininya 77 Pun Event Tapi Yang Hadir Masyarakat Lokal Nothing Bagi kami Orang Bersata Nah Ketika Kita Tawarkan Berapa Event Berkelas Dunia Anggarannya Tidak Ada Nah Ini Menjadi Pemasalahan Di Sumatera Barat Karena Mindset Kita Itu Masih Mindset Mengumpulkan Orang Terus Ada Pejabat Publik Yang Speak Di Depan Orang Rame Dan Berharap Dipilih Kembali Kalau Orang Di mana Mau Pilih Kita Katanya Ada Yang Mengatakan Gitu Datang Orang Singapura Orang Malaysia Jadi Mindset Ini Harus Dirubah Baik Kita Kita Bahas Apakah Belanja Pemerintah Yang APBD Kita Hampir 6, Sekian Triliun Itu Lebih Banyak Konsuntif Daripada Produktif Kita Bahas Setelah JDI Berikut Ini Tetaplah Bersama Kami Dalam Program Outfocus Sumber Bicara Audio Beragam informasi aktual menarik dan terkini Rangkaian peristiwa penting yang terjadi sepanjang hari di Sumatera Barat Semua kami sajikan special Di waktu pagi, sore, dan malam Anda Pastikan Anda tidak melewatkan Getak Pagi Getak Sore Dan Getak Sumbar Zaman Pak Mayel di dulu, itu beliau memang melarang untuk dagang di kaki lima Yang melempar, apakah memang sempatnya mau diselesaikan beginian kok, gak kita punya Terima kasih Disetujui oleh Menyajikan berita aktual seputar Sumatera Barat Keributan bermula saat petugas Pol PP hendak menertibkan para pedagang kaki lima Tutak Sumber Live Di Padang TV Terima kasih 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 Tadi Terima kasih Terima kasih tangkap audio baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kembali kita langsung sudah bergabung dengan Profesor Safruddin Karimi, fiat sambungan zoom walaikum Profesor walaikum salam baik, Pak Prof sudah mendengar tadi diskusi kita di studio bagaimana pandangan Prof? sudah, sangat didapis diskusinya, saya dengar silahkan pandangan Prof jadi memimpin ekonomi itu tidak mudah ya ini, ini buktinya ya tidak mudah memimpin ekonomi karena itu diperlukan fokus ya saya pernah menyorot untuk level Provinsi Sumatera Barat ini siapa sesungguhnya yang berperan seperti mengkoperekonomian pada tingkat nasional itu tidak ada yang mengintegrasikan kebijakan ekonomi Provinsi, Kota, Kabupaten agar fokus mencapai target tertentu katakanlah pertumbuhan ekonomi tinggi ya gitu atau meningkatkan daya saing kita jadi itu perlu dalam dua tahun ini tidak ada arah ke situ arah mengintegrasikan kekuatan ekonomi lokal Sumatera Barat itu nah, kalau kita berbicara entrepreneur mau dihasilkan 100 ribu entrepreneur ya banyak orang mempertanyakan tetapi saya tidak mempertanyakan itu saya hanya mengharapkan hasilnya itu ketika kita bicara entrepreneur itu konten paling penting dalam seorang entrepreneur itu adalah inovasi nah, yang disebut tadi apakah 18 ribu atau 100 ribu atau sekian itu apakah sudah ada konten inovasinya gitu kalau tidak ada konten inovasinya kita hanya menipu diri kita sendiri saja nah, saya nanti akan nanya juga itu nanti ya setelah berakhir periode Pak Gubernur ini saya akan nanya juga dan saya tidak mempertanyakan konsepnya sekarang itu itu penting kenapa? karena memang entrepreneurship itu penting untuk pertumbuhan ekonomi apalagi kita bercerita pertumbuhan ekonomi tinggi dengan pemerataan yang bagus namun ketika kita mau pertumbuhan ekonomi tinggi jangan lupa melihat productive capacity yang dimiliki oleh Sumatera Barat mau tinggi atau mau rendah itu fungsi dari productive capacity khususnya land ownership ya capital stock ya dan human capital nah, ketika kita mengatakan kita mau bikin target 5,5% 7% atau berapa persen pernahkah Sumatera Barat mengkaji potensi kita itu sebenarnya berapa? saya beritahu sekarang tidak ada dilakukan itu ini terka-terka aja tuh meskipun dimasukkan dalam model regresi dan lain-lain ya tapi tidak berdasarkan kepada potensi ekonomi berdasarkan kapasitas produktif yang dimiliki Sumatera Barat nah, ketika kita bicara ini kita jadi merenung gitu orang mau pertumbuhan ekonomi tinggi tapi kapasitas tidak ada kita mengatakan setor pertanian kita penting ya masih banyak rakyat kita hidup bergantung dari setor pertanian itu adalah benar tetapi petani kita banyak yang landless tidak punya tanah tidak punya lahan itu persoalan nyata tuh petani kita banyak tapi dia landless nah, kalau Bapak Bapak pernah mengkaji dari hasil sensus pertanian itu jini rasio pemilikan lahan ini berapa? itu jauh di atas 7% di atas 0,7 nah, tadi yang disebut jini-jini itu kan jini pengeluaran pengeluaran bisa saja dia mendapat pengeluaran karena ada bansos ada bantuan-bantuan coba hitung jini pendapatan jangan-jangan pertumbuhan kita rendah kesenjangannya tinggi karena kita tidak pernah memeriksa kapasitas produktif karena itu saya tidak bosan-bosannya menyampaikan kepada Bapak-Bapak politisi pejabat ya kepala daerah ketika apa namanya HGU di setor pertanian itu berakhir mohon jangan dilanjutkan redistribusilah kepada petani kita kalau kita benar-benar cinta petani kita ini dicari juga investor besar ya konglomerat juga yang dikasih dimana-mana saya sampaikan itu ya kalau serius kita membangun sektor pertanian kita kasih petani kita itu lahan produktif minimum 5 hektare pasti maju tidak perlu itu dibantuan kemiskinan lagi ya tidak perlu dia dibantu kemiskinan bantuan sosial yang begini-begitu itu tidak perlu itu yang penting petani kita punya lahan produktif 5 hektare masa dia punya tanah wilayak tapi dia tidak memiliki usaha berbasis tanah wilayak dia hanya menjadi penonton gitu cobalah lihat di daerah-daerah yang tumbuhnya tinggi khususnya dari perkebunan sawit mana petani lokal kita mereka mungkin jadi buruh disitu adakah itu dipikirkan oleh para policymaker di daerah kita kalau menurut saya belum ya kalau ditanya ke saya apakah saya dipikirkan belum jadi kalau maetik ini mengatakan perlu perubahan mindset saya sangat setuju tuh itu yang tidak terjadi gitu selama 20 tahun terakhir ini tidak ada perbaikan mindset tentang pembangunan ekonomi kita cobalah lihat 10 tahun yang lalu kita bercerita satu sapi satu petani ya berapa jumlah petani kita apakah dia punya sapi tidak ada jadi kita hanya retorika saja gitu sekarang 100 ribu entrepreneur saya berharap sekali jangan hanya retorika itu benar-benar kejadian entrepreneur itu kuncinya dia punya inovasi siapa ahli-ahli entrepreneur di sumber ini yang diminta oleh Bapak Gubernur untuk memberikan pikiran saya bukan ahli entrepreneur ya saya bukan ahli entrepreneur jadi bukan saya ya jangan pula dikira nanti saya mencari mencari pemasaran ya tidak ahli entrepreneur itu coba diminta pikiran ya apakah sudah kita on the right track belum itu kalau menurut saya ada hal penting yang tidak terjadi dalam 2 tahun ini Rian yang paling penting itu menurut saya dari sisi institutional development ya adalah konversi bank negari itu menjadi mangsa ya itu ada berdasarkan kajian itu ya saya memperolehkan kajiannya bahwa itu lebih menguntungkan bagi perkenaan daerah dibanding kalau dia spin off tapi karena kita selalu berpolitik ya produktivitas kita jadi rendah mestinya kita berpolitik itu ketika pemilu saja kita ke pilpres pilgup ya itu kita berpolitik oke itu tapi kita ketika kita bekerja kita bekerja tanpa ada lagi ini koalisi saya ini bukan koalisi saya gitu tren ini di daerah kita menurut saya itu membuat noisy ya bikin noise saja itu sehingga susah kita berpikir kalau saya dengar ya satu buzzer berdebat dengan buzzer lain ya tidak ada satupun yang pantas didengar itu sekarang bagaimana kita menghentikan itu agar diskusi-diskusi tentang pembangunan khususnya pembangunan ekonomi itu menjadi produktif kalau terakhir ini saya lihat tidak itu ya Pak Gubernur pun jabatannya tidak hanya sekadar Gubernur dia juga pemimpin partai politik nah mana membagi waktunya itu kalau saya itu mempertanyakan bagaimana beliau membagi waktu memang tidak dilarang ya seorang Gubernur seorang Bupati seorang apa namanya menjadi pemimpin partai politik tidak dilarang tetapi produktivitasnya untuk kepentingan publik ya bagaimana mengukurnya nah ini akan mempengaruhi kinerja dia di dalam ekonomi ya akan terpengaruh nah siapa dari rekan-rekan yang dekat ke beliau itu yang memberikan masukan saya kira tidak hanya menikmati saja gitu menurut saya menurut saya beliau tidak beliau mestinya jangan pegang ketua partai gitu apa kerugian yang buat sumber konversi bangsa yang itu tidak tidak jadi itu kalau beliau bukan memimpin partai konversi bangsa yang itu selesai itu nah ini penilaian saya sebagai pengamat nah kalau disuruh saya tolong buktikan kan saya akan riset saya buktikan dengan riset ya kalau menentang saya mau tolong Pak buktikan jangan cerita saja ya itu sebabnya ya tapi kalau beliau bukan seorang kepala partai dia hanya seorang kepala daerah kepala gubernur itu konversi bangsa yang itu sudah selesai itu sehingga kelembagaan ekonomi kita yang baru itu akan jalan dengan efektif yang mudah-mudahan Pak Bu Nur dengar juga nih ya itu kemudian apa lagi yang menjadi bottleneck buat ekonomi sumber itu adalah infrastruktur tidak hanya jalan tol ya jalan tol yes kenapa kalau kita tidak terlambat bangun jalan tol kita terlambat maju mendorong pertumbuhan ekonomi cepat dibanding riau dibanding daerah lain nah itu-itu saja apakah kita suka dengan jalan tol atau tidak suka itu terserah lah ya tetapi dampaknya bagi kita adalah kita terlambat memacu pertumbuhan ekonomi biaya produksi kita menjadi tinggi ketika biaya produksi kita menjadi tinggi daya saing kita menjadi rendah itu fakta tuh nah belum lagi infrastruktur lokal yang yang membuat yang membuat bottleneck ya saya sebutlah contoh yang sering saya sebut ya karena banyak saya dengar dari orang-orang di daerahnya itu jalan yang menghubungkan payah kumbuh dan dan batu sangkar lewat lintau sampai tadi saya masih mencek gitu karena kami tidak ada orang politik yang memperjuangkan pak itu jawabnya ya masyarakatnya jadi karena itu saya mengusulkan kepada kita semua nih para politisi di sumbar kepala daerah lebih baik dana-dana pokir itu kita pull ya untuk kebutuhan infrastruktur hanya infrastruktur kita mesti sepakat tuh semoga pak gubernur dengar nih pak dayat orang politik dengar ya teman-teman pak 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 u juga dengar kita fokus di infrastruktur kenapa karena kita sudah ketinggalan coba pak pak dayat datang ke kampus unan ya jalan dari bypass menuju germang kampus itu coba lihat orang tua-tua seperti saya nyopir itu payah tuh itu dalam kota pak dayat siap nah sekarang bagaimana kita mengintegrasikan kepentingan kita membuat infrastruktur lokal kita itu berkualitas yang lain-lain nanti ya itu ya kalau yang macam-macam namanya tadi disebut ya menurut saya infrastruktur itu dinikmati oleh semua orang jadi dia tidak menciptakan inequality ya justru dia menciptakan equality semua orang punya akses semua orang bisa menurunkan biaya produksi karena infrastrukturnya bagus ke depan apa sumbernya banyak sumbernya sebenarnya ya tergantung inovasi tadi kalau entrepreneurship ini didekati dengan inovasi itu bisa kita jadikan sebagai engross itu tapi kalau hanya pelatihan-pelatihan bintek-bintek dicatat kita tahulah sedikit banyaknya bintek-bintek itu siapa narasumbernya siapa yang hadir menurut saya tidak perlu maaf ya teman-teman menurut saya ini menurut saya tidak perlu itu hanya wasting time and wasting money lebih baik jelas-jelas inovasi sekarang itu apa ada yang menyebut mie minang kabau dimana mie minang kabau itu diproduksi mana bahan bakunya adakah inovasi disitu kalau ada mari kita kembangkan itu banyak lagi ya beras organik dimana diproduksi beras organik apakah benar-benar organik ya pupuknya bibitnya benihnya pengolahannya dan lain-lain mari kita support nah itu itu masyarakat pelaku ekonomi real ya di lapangan lalu katanya ada 30% padi itu terbuang karena helernya tidak berkualitas saya dengar tahun ini akan ada 81 dibantu heler saya kira bagus tetapi yang terjadi yang sudah terjadi sebelumnya adalah heler dibantu tapi perlengkapannya tidak ada sehingga helernya jadi nganggur ada beberapa heler di Sumatera Barat tuh ya nganggur jadi ketika MET nyebut investasi mati itu investasi mati debt capital kenapa bukan itu yang diperbaiki cepat segera mungkin tahun ini ada anggaran sehingga heler-heler kita bisa berproduksi dengan cepat lalu apa lagi kalau saya baca-baca saya kaji-kaji itu ekonomi kita dibanding riau lah ya dibanding jambi pertanian kita itu tidak 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 bisa unggul industri kita tidak bisa unggul tambang kita tidak bisa unggul katakanlah pertumbuhan kita lebih tinggi dari mereka untuk sektor itu tapi tidak unggul porsi mereka dalam nilai tambah jauh lebih besar dibanding Sumatera Barat bicara pertanian Sumatera Barat dengan riau lebih hebat riau bicara industri Sumatera Barat dibanding riau lebih hebat riau nah lalu dimana kita lebih hebat dibanding riau sehingga kita bisa melejit pertumbuhan ke depan saya kaji itu yang pertama sektornya sektor pendidikan ya peran kita besar sektor pendidikan laju pertumbuhan ekonomi kita juga tinggi di sektor pendidikan kalah dengan riau kenapa kita tidak disitu berkutak gitu itu sebenarnya perubuhan tinggi kita ini bisa kita jadikan perubuhan tinggi internasional ya The West Sumatera International University ada UNP ada UNAN ada UBH ada UNES ada UIN berapa UIN kita kan mari kita jadikan itu menjadi unitas yang keliberan internasional disini TEMPROP ini bersama tempat kota dan kabupaten lainnya benar bahwa Bapak urus itu SMU dan SMP SD benar itu ya tetapi universitas ini adalah alat untuk menumbuhkan ekonomi jangan Bapak-Bapak pergilah konsultasi ke Bogor ke Yogyakarta ke Jakarta bukan pergilah ke UNP ke Limah Manis itu ya ke IEIN kesitu konsultasinya kalau uang perjalanan dinas memang gak ada tuh ya gak bakal ada tuh masa dia pergi ke Limah Manis uang perjalanan dinas gak ada tuh nah tetapi universitas itu akan memajukan daerah dimana-mana seperti itu coba kita lihat di Tohoku di utara Jepang itu ya di daerah bencana juga itu universitasnya itu jadi mitra pembangunan ekonomi daerahnya dia tidak pergi ke Tokyo nanya konsultasinya bukan ke Tokyo tapi konsultasi dengan unitas daerahnya nah kita ini saya perhatikan ya kita kurang minat untuk arah situ kita tidak merasa penting untuk mengembangun unitas daerah padahal itu adalah the stock of human capital dari daerah kita gitu nah lalu apa lagi masih dalam rangka perubah mindset ya orientasi kita mesti beda dengan Riau ini juga tidak berubah-rubah selama 30 tahun terakhir ya kenapa Riau itu dia punya akses pertumbuhan di Asia Pasifik kita harus lewat Riau dulu oke bagus kita masuk dalam IMSGT IMTGT bagus tapi mana yang lebih besar mampaknya buat Riau dibanding kita karena itu saya sejak lama mengusulkan agar orientasi kita itu ke arah barat kenapa karena sumber ini punya satu-satunya pelabuhan penting di pantai barat bahkan ketika kampanye Pilguk kemarin itu datang seorang dubes dari Yunani kita ajak diskusi melihat zoom ada investor Yunani yang berminat untuk investasi dokyat di pantai barat salah satu yang dilirik itu adalah Sumatera Barat sampai di mana kita sampaikan dulu ya apakah itu ditindak lanjut atau tidak jadi kalau mengatakan Sumatera Barat ini tidak menarik untuk investasi itu tidak sepenuhnya benar tergantung kepada kita bagaimana mengkomunikasikan daerah kita akhir-akhir ini sudah mulai hilang bahwa tanah olayak itu bermasalah bermasalah begini orang Minang tidak bisa jadi pekerja dulu itu marah sekali saya yang pertama protes itu saya tidak setuju itu apabila pejabat kita politisi kita mengatakan masuk Sumatera Barat tanah olayak faktor penghambat investasi saya tidak setuju itu kemudian buruh-buruh kita tidak mampu jadi buruh saya juga tidak setuju itu karena saya paham sekali itu sangat merugikan Sumatera Barat di mata dunia orang tidak tertarik datang ke sini kalau buruhnya tidak bisa kerja itu kenapa kita membesar-besarkan buruh kita tidak bisa kerja orang tidak tertarik kalau lahannya bermasalah tidak ada yang tertarik lalu kenapa itu yang mesti kita besar-besarkan kenapa kita di daerah kita tidak mencari solusi itu jadi ke depan itu Sumatera Barat kalau mau tumbuh tinggi kerjasamanya ke arah Barat ada di situ Pakistan ada di situ Bangladesh ada yang paling dekat itu adalah Maladewa nah ini ini metrik untuk perwisata itu Maladewa itu mesti kita gaib karena Maladewa sudah lebih dulu mengembangkan pariwisata halal di Bani Kitar jadi kerjasamanya dengan pesawat agar agar Bandara Minangkabau ini hidup sama ada link Maladewa Padang Phuket jadi segitiga itu universitas yang sudah jadi internasional tadi didorong buat kerjasama dengan universitas-universitas di Asia Selatan mulai dari Maladewa Bangladesh Pakistan Sri Lanka dan lain-lain India juga dimana negara-negara ini membutuhkan gambir kita mereka butuh gambir gambir diimpor oleh India lalu diekspor lagi ke Pakistan dan Bangladesh mengapa kita tidak kerjasama dengan Bangladesh dengan Pakistan sehingga ada kerjasama riset juga antar universitas ini gambir bisa kita kembangkan bisa kita ekspor dan lain-lain jadi menurut saya hal-hal itu yang mesti menjadi perhatian Bapak Gubernur kita 2 tahun ke depan baik makasih Prof tengok dulu sebenarnya banyak yang mau disampaikan oleh Prof sebenarnya ini saya dengar dulu pandangan dari Bang Hidayat dulu Bang Hidayat baik-baik ini kualitas produktif yang tadi kalau bisa jadi kenapa bisa jadi dari data kita kan juga ada komponen belanja belanja operasional belanja barang dan jasa belanja modal nah apa yang diinginkan oleh Mete Zulizul calon DPR RI kita 2004 ini nah tentu infrastruktur begitu kan infrastrukturnya itu jalan infrastruktur publik yang bisa membuka akses investment swasta ini adalah stimulus atau fasilitas dan sinilah peran pemerintah semacamnya tapi memang secara politik anggaran belanja barang jasa ini menarik termasuk juga anggota DPRD benar menariknya maksudnya banyak cashback kalau belanja bukan ini kan lebih banyak dia ada value bertemu banyak orang belanja barang jasa dalam konteks seperti itu menjadi hero saya sepakat juga kita kumpulkan yang menjadi alokasi anggaran ini untuk pembangunan para sudut tapi jelas yang mana contoh misalnya ini kan juga kecelakaan juga Pak Medi kita inginnya sesuai dengan Pak Gubernur itu mengatakan mempersiapkan gedung kebudayaan tuntas sampai 2004 seperti itu sepakat kita kita kasih anggaran kita setuju anggaran untuk membangun zona B tapi dikorupsi gimana kita lanjutkan nah tentu dalam konteks ini saya ambil juga persoalan leadership top pimpinannya jalan gak eksekutif kontrolnya saya dulu dengan Pak Gubernur IP Pak IP saya kan malang jarang turun ke bawah-bawah kalau yang sekarang kan rajin turun ke bawah pergi malam pulang kelam seperti itu saya ingatakan Pak Gubernur pakai itu room monitor eh pertanian ini bulan tribulan pertama ini ini kantor ada ini kok belum siapa ini masih kuning panggil apa kenalah hambatan operasional hambatan amistrasi hambatan regulasi apa apa yang tugasnya mana multiple menteri ITKL kan seperti itu enggaknya begitu berikan dukungan moral juga kepada S2 S3 sampai staff baik tadi belanja barang dan jasa itu banyak yang tidak tepat sasaran maksudnya atau bagaimana saya pikir harus ada evaluasi yang menyeluruh dengan jujur ketemu dia jawabannya kalau jujur ya saya pikir belanja kalau belanja modal di bawah target RpJMD belanja modal kita 2023 ini saya ingat 1,07 triun di RpJMD kita taruh sampai sampai toko meja sayangnya kita kan tidak pimpinan pansus RpJMD saya tahu persis lah suasana kebatinan seperti itu Pak Medina adir kita sakit COVID saya belum jadi kepada oh masih belum sayang nih karena belum 1,7 triun seharusnya belanja modal untuk apa ya irigasi pertanian misalnya kepada bangunan misalnya atau jalan provinsi 2 triun lebih untuk belanja barang dan jasa belanja habis pakai yang berada keputar bali keputar bali itu belanja barang jasa mobil masih tahan bali yang baru lagi itu belanja barang jasa termasuk juga ada belanja pegawai di komponen belanja operasional belanja barang jasa juga belanja modal laptop tonpat ini saya pikir memang harus ada apa nama muhasabah muhasabah seluruh komponen saya pikir begitu persoalannya sudah yang penting saya minta kita jujur memotret kondisi real libatkan seluruh stakeholders jalan di Sumatera Barat termasuk juga saya juga merasakan juga bagaimana mata pusat terhadap Sumatera Barat ini positif atau negatif kalau kita kukulasi lebih cenderungnya negatif susah Sumatera Barat konsepnya tidak ada dasar ketemu dengan gubernur tapi tidak ada di follow up kan seperti itu seperti itu baik kan dulu minta Pak Medi naga pinjap Pak Medi pertama saya sepakat dengan Pak Prof saya juga sepakat dengan Pak Hidayat jadi kayaknya pembahasan 2024 ini lebih tenang nih sudah ada kepahaman bahwa kita bicara infrastruktur siap kita bicara aspirasi nanti dikelompokkan untuk hal-hal yang memang bisa seperti yang tadi memicu investasi baru jadi sepertinya apa ya perdebatan-perdebatannya sepertinya sudah selesai disini dan banyak kesepakatan yang saya dengar dari Pak Hidayat tadi yang juga se-ide se-ide dengan kami jadi kita tidak puas dengan angka yang ada ini oke pasti tidak puas kita dan akan ada revisi RPJM juga iya karena setelah 2 tahun itu boleh direvisi jadi di 2024 kita harus revisi RPJMG kita karena seperti yang Mete bilang tadi suasana kebatinan pada tahap penyusunan 2021 itu pasti merasa ini akan berakhir atau tidak pandemi tapi kita kan buktinya berakhir berarti kan kita harus evaluasi semuanya kemudian mengevaluasi apakah belanja kita tidak tepat atau bagaimana itu memang harus kita lakukan dan itu Pak Medi mengakui seperti yang dikatakan oleh Pak Hidayat tadi kalau itu kan kesepakatan kita bersama APBD itu kan peredah produk antara kami dan Pak Hidayat tidak produk eksekutif saja dan kita evaluasi berdua dan 64 anggota dari orang lain kemudian proses kontrol kita perbaiki terus menerus sekarang jangankan seorang gubernur masyarakat biasa bisa mencek sampai ke PPTK kinerjanya seperti apa bukan saja dashboard dot sumberprof dot goda ini sampai kepada kinerja PPTK PPTK kegiatan tidak hanya sebagai kepala OPD masyarakat saya tahu berapa persen sih yang sudah dilaksanakan kegiatannya fisiknya realisasinya keuangannya bisa langsung buka siapa saja buka saya sudah bikin itu Pak Guh bilang expose ke publik biar publik yang melihat bagaimana kita bekerja yang orang banyak bilang banyak terlalu banyak program BIMTEK-BIMTEK itu apa benar ya kalau program BIMTEK yang kita lakukan itu memang bahagian seperti barang yang dikatakan oleh Pak Hidayat tadi dari PPTK sudah pakat kita akan terubah di 2024 lebih banyak nanti kegiatan kita kepada infrastruktur kegiatan BIMTEK itu ada memang usulan dari OPD dan separohnya juga banyak dalam kegiatan aspirasi DPRD tapi ke depannya kita sepakat untuk infrastruktur Pro Ferry untuk penggunaan APBD kita ini supaya pertumbuhan ekonomi kita berkualitas dan menjadi setimulan untuk masih ada 3 tahun ke depannya apa yang bisa dievaluasi oleh Pro Ferry begini saya melihat juga dari sisi lain kalau kita alokasikan betul kalau tidak lesan akan baik itu juga tidak ada artinya bagaimana lesan akan baik itu adalah koordinasi kita lihat kenapa sumber ini tidak maju juga menurut saya salah satunya koordinasi dengan daerah tidak baik juga kita melihat bagaimana hubungan antara provinsi dengan keempatan ya faktanya sekarang artinya ada yang tidak mulus ada yang mulus nah jadi kalau selama koordinasi tidak bagus antara provinsi dengan keempatan kemudian kita alokasi kebukun dana itu bisa macet juga nah jadi artinya harus juga koordinasi ini kita perbaiki jadi selain dari memperbaiki struktur belanja tadi ya koordinasi antara gubernur atau deprimental provinsi dengan daerah itu harus baik nah kalau semakin banyak juga kepala daerah kebuatan kota ini tidak respon dengan program provinsi kita juga tidak akan bisa memajukan Sumatera Barat jadi artinya bagaimana juga provinsi bisa menggerakkan daerah ke arah yang sama itu paling penting dan dari pantauan provinsi juga sebenarnya penggunaan APBD provinsi dan kebupaten kota dari Sumatera Barat ini sebenarnya lebih banyak konsumtifnya daripada produktif apa penggunaan APBD kita sesumbar kalau dari pantauan provinsi tidak ada yang dekat 20% untuk investasi itu itu sudah menunjukkan indikatornya bahwa itu untuk yang mendukung seperti yang disebut metek tadi untuk jalan untuk apa mana cukup kita bangun jalan disini 5 kilo disini 5 kilo atau 5 kilo disini sudah diperbaiki yang ini sudah jelek lagi kan itu yang terjadi Sumatera Barat nah ya ke depan bagaimana koordinasi ini juga bagus nah inilah tanpa ada koordinasi juga tidak akan jalan daerah yang kita buktikan juga di daerah yang koordinasi bagus itu pembangunnya juga lancar nanti provinsi sudah sepakat betul ini untuk mengalokasikan nana tapi tidak di respon oleh daerah nah salah satu yang ingin saya sampaikan juga itu adalah gini coba lihat di dokumen RPJM itu itu kan dipatok bahwa Kepatian A sekian entrepreneur di halaman berapa Kepatian B itu kan dipatok ada alokasi saya tanya itu tahu enggak daerah ini apa ini ada enggak dikoordinasikan bahwa Anda dapat target sini enggak nah itu bagaimana daerah mau mengalokasikan kalau mereka tidak ada membuat program untuk mendukung entrepreneur ini contohnya bagaimana mau kejalanan KPMCO nya tidak tahu kalau dia ada mendapatkan jatah saya tidak nyatakan saya berapa daerah saya tanya ini Anda Kepatian A ditargetkan sekian Kepatian Anda ditargetkan ini 400 ini tahu enggak Anda ini tahu tapi ada enggak misalnya begini tahu waktu apa saja waktu koordinasi tapi waktu itu belum pasti juga itu jawabnya nah sekarang ini sudah terkira jadi perdaan ada enggak didukung seperti apa dukungan di daerah ada enggak dianggarkan juga ini enggak karena orientasi kami tidak untuk ini nah ini contoh bahwa koordinasi itu tidak jalan itu di hal yang sederhana saja apalagi yang lain sehingga apa harus mendesak untuk dievaluasi penggunaan anggaran kita supaya bagus untuk mendukerak ekonomi yang apa penggunaan anggaran itu ya artinya sepertinya kita sudah tahu bahwa tidak bagus ini sekarang yang tinggal itu adalah bagaimana kemauan untuk merubah itu saja yang tidak bagus itu bisa persebutkan contohnya biar tahu juga yang tidak bagus itu masa anggaran belanja barang itu makin lama makin besar seharusnya kan semakin ke ujung itu anggaran pembangunan semakin besar itu tidak baik itu sudah jelas coba juga kapasitas fiskal kita bagaimana makin lama makin tidak kuat juga artinya anggaran yang bisa digeser-geser yang bisa digunakan untuk pembangunan itu proporsinya makin lama mengecer karena apa karena untuk personal semakin besar juga apalagi ditambah juga TPA kemarin itu gaji itu ditingkatkan tunjangan daerah itu itu kan juga besar juga nah sementara anggaran yang lain tidak ada juga pengkhidmatan bagaimana ini mau baik itu sudah jelas jadi tanpa diampolasi orang sudah tahu itu umum tidak bagus kalau Pak Snaby apa yang sebenarnya harus dianggarkan dan diprogramkan oleh pemerintah supaya mampu setidaknya mendorong dunia usaha di Sumatera Barat pertama saya mengingatkan Pak Medi bahwa Pak Medi bekerja cuma tahun ini kan 2024 sudah tahun politik tidak ada lagi saya pernah terlibat karena saya ada di sebelah orang yang memimpin itu jadi harus hati-hati Pak Medi hanya bisa bekerja 2023 2004 selesai karena semuanya sudah sibuk Pak kami pun juga sibuk itu yang pertama karena saya bukan orang politik iya ndak artinya pemimpin-pemimpin sudah tidak fokus Pak jadi birokrasi tetap di jalan birokrasi tapi biasa pernah pengalaman itu semuanya apalagi sekarang sistem politik beda kebupatan kota itu berbeda oleh sebab itu untuk saya saatnya 2023 bekerja maksimal evaluasi lah apa yang harus dilakukan dan tingkatkan lah agar anggaran itu bisa lebih efektif yang berikutnya tentang dunia usaha mohon maaf 2 tahun itu kan 720 hari ya kalau 18.800 itu berarti interpeneur itu 1.026 orang per hari saya ketua kadin Pak 10 tahun kau persis saya penciptaan interpeneur itu seperti apa kalau bintek teknis-teknis okey lah berdagang berbisnis tidak gampang jadi interpeneur itu tidak gampang kecuali kalau kaki lima mohon maaf itu bisa aja tapi tidak perlu juga dilatih itu embryo talon pengusaha biarkan aja mereka subsidi berkembang dia kasih modal berkembang dia tadi yang sampaikan pinjam dari rentanir semua terbaru tingkatnya rentanirnya tinggi oleh sebab itu perhatiannya harus ke situ perhatiannya sektor informal sektor informal itu yang dianggarkan oleh Pak Medi agar maksimal dan tidak lagi karena pagi pinjam seribu sorenya bayar seribu lima ratus artinya berapa itu bunganya nah ini harus jadi perhatian dan ini sudah lama saya teriakan lalu yang berikutnya bahwa saya berharap ini kan perlu juga komitmen CEO ya lebih fokus lah CEO-nya untuk mengedepankan kepentingan rakyat saya nak mulai bicara seperti beliau kan kita tahulah semua tahulah tapi yang jelas bahwa sumber ini mementuhkan seorang CEO yang berkomitmen tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi dan perkembangan kesejahteraan rakyat CEO kita belum berkomitmen tinggi saya tidak mengatakan tidak berkomitmen ya tetapi gubernur ya ya tentu kebijakan ada di beliau kenapa sebut gubernur saja saya kurang menjadi orang swasta saya orang swasta menurut saya ini perlu komitmen tentang sektor apa yang diberi sebut jadi artinya kalau memang sektor pertanian yang dikembangkan diperogulkan maka fokuslah di situ tingkatkan kemampuan sumber daya manusia teknologinya kesediaan pupuk dan lain sebagainya tadi sudah saya katakan oleh prof mereka petani kita tidak punya lahan lalu apa yang mau dikembangkan kalau penuh bekerja jadi buruk coba lihat angka kemiskinan itu paling tinggi dimana coba lihat di sana di sana itu siapa petani enterprise nolat itu petani jadi ini harus sinkron sinkronisasi tentang program ini dengan bukti di lapangan oleh sebab itu ke depan saya program APBD kita dalam mendorong dunia usia bagaimana bagaimana Pak Zawi melihat program penggunaan APBD untuk program pengembangan dunia usia saat ini fokuslah kepada yang betul-betul menunjang kesejahteraan rakyat bagaimana pertumbuhan ekonomi kita berkualitas bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat karena itu terkait dengan pertumbuhan ekonomi tidak ada orang menilai sewaktu daerah itu tanpa melihat data-data makronya pasti yang pertama pertumbuhan ekonominya seperti apa angka pengangguran berapa angka kemiskinan berapa ekspor berapa impor berapa investasi asing lokal foreign direct management berapa lokalnya berapa ini harus penting ekspornya berapa impornya berapa jelas kok kami bahas itu terus oleh sebab itu pemerintah harus fokus karena di tahun terakhir 2024 itu kita sudah semua sudah sibuk lah baik kalaupun birokrasi bukan dana orang partai oke tapi yang lain gimana tidak berusaha sedangkan sekarang tenang-tenang masih begini kira-kira itu baik ya bang Zizul itu untuk penggunaan IPBD kita supaya berkualitas ya saya sepakat dengan Prof Safrudin tadi ya bahwa pertarungan politik itu ya sudah di waktu pemilu saja setelah itu bahwa eskutif dan legislatif beriaya misalnya disini nah saya memang pernah berdiskusi dengan teman-teman ya nah ketika ini dibangun nanti yang akan mendapat nama itu Pak Gubernur kira-kira begitu ya itu itu suatu pernyataan yang sangat naif menurut saya ya nah misal sekarang dapil anggota dewan yang didapil dua misalnya ya 30 orang yaudah ini kita aspirasi kita 4 miliar 1 orang dikali 30 orang itu 120 miliar misalnya nah yaudah kita sekarang bikin legasi kita akan bangun itu jalan dari Pak Kumbuh itu sampai halaban Lintau ya bro ya nah itu akan menjadi legasi beliau nah tau masyarakat nanti akan tau kalau perlu dipasang baliho setiap 50 meter bahwa jalan ini dari anggota dewan ini ya anggota dewan ini gak apa-apa artinya apa ketika ini suatu kebanggaan bagi anggota dewan ada sesuatu legasi yang mereka tinggalkan itu yang pertama nah saya juga sepakat dengan Prof Weri tadi bahwa sudah lah antara CEO yang sampaikan Pak U tadi itu kabupaten CEO kabupaten CEO dari provinsi tidak ada lagi ego-ego dalam konteks kesejahteraan masyarakat nah ketika misalnya ini menjadi kewenangan dari kabupaten ini saya tahu dengan BKK ini sekarang di perusahaan ada namanya BKK begitu provinsi mau kasih anggaran ke kabupaten ternyata kabupaten dari segi lahan tidak menyiapkan akhirnya itu tidak bisa dieskusi juga yang rugi siapa yang rugi jadinya masyarakat karena provinsi kan tidak mempunyai mempunyai wilayah yang mempunyai wilayah itu adalah kabupaten nah antara gubernur bupati ini apa ya ya artinya orientasi orientasi bahwa kita sama-sama membangun Sumatera Barat bahwa Sumatera Barat itu tidak mempunyai wilayah bahwa yang punya wilayah itu kabupaten nah satu lagi tapi satu misalnya sebentar Pak Dan tapi satu untuk pariwisata apa yang bisa diavaluasi oleh Bang Zuriz untuk penggunaan anggarannya dan untuk kedepan bagusnya seperti apa jadi pemahaman kita tentang pariwisata ini bukannya membangun destinasi wisata itu yang salah bahwa yang men-trigger pariwisata itu adalah accessibility itu yang pertama berkali-kali mungkin Pak U juga selalu menyampaikan itu bahwa pendamian dari pariwisata itu yang pertama sekali itu adalah accessibility ya bahwa ketika itu terintegrasi accessibility itu ya sekarang jalan dari Padang Luar ke Maninjau bagaimana ini bus pariwisata mau bisa lewat jalan dari Tanah Datar ke Solunto sempit bus pariwisata tidak terintegrasi artinya dalam dua tahun terakhir ini itu belum menjadi prioritas itu yang akan harus menjadi prioritas nah caranya bagaimana nah Dapil satu itu Pak Anggota Terewannya ada 35 orang misal ya Padang sejunjungnya udah patungan lah aspirasinya 4 miliar satu orang misalnya terkumpul lah 150 miliar itu bisa membangun akses jalan baru yang dia juga berfungsi mengurai kemacetan nah ini saya yakin ini ini lebaran besok kita mau teriak-teriak lagi ini heboh ini gitu kan bahwa tidak pernah ada jalan yang diurai nah kesepakatan itu kuncinya yang disampaikan Prof. Harimit Adi sudah lah ini kita berbicara bahwa ada tanggung jawab moral kita tidak bisa dipungkiri bahwa eksekutif dan legislatif itu dia digaji dari uang rakyat bahwa dia harus juga memberikan fasilitas untuk rakyat bahwa seluruh mobil di Sumatera Barat ini kita membayar pajak nah kita juga tidak mau bermacet-macet nah disitulah fungsi dari eksekutif dan legislatif nah ketika accessibility baru yang dibangun ke depan semuanya akan terjawab investasi pasti akan masuk saya meyakini sebab Sumatera Barat ini landscaping dimanapun jalan dibikin dia akan menjadi daya tarik wisata baik oke karena waktu poinnya adalah accessibility tadi yang perlu kita prioritaskan untuk ke depannya Pak Irfan terkait penggunaan APBD kita ini supaya bisa berkualitas itu ya berhentikan bahwa bahwa kualitas APBD itu kan tidak hanya ditentukan oleh besarannya oke satu hal kita butuh besaran APBD yang lebih banyak untuk belanja modal daripada belanja barang dan juga belanja pegawai namun juga pertanyaan lebih lanjut juga adalah sejauh mana nanti kita juga mengevaluasi kemudian memastikan juga mengukur juga memastikan bahwa efektivitas prinsip-prinsip efisiensi dan ekonomi dari anggaran itu betul-betul setiap rupiah itu terukur soal output outcome maupun juga impact dari setiap rupiah atau sen yang kita luarkan tidak hanya output saja tapi dampaknya tidak hanya ekonomi namun juga secara sosial kekesejahteraan masyarakat baik ya Prof. Safrudin masih bergabung Prof minta sikat saja masukkan Prof untuk penggunaan APBD kita supaya produktif dan berkualitas itu saya setuju tadi itu memang harus ada koordinasi kebijakan integrasi kebijakan khususnya perencanaan kebijakan ya sehingga bisa belanja-belanja daerah itu baik modal bisa terukur sejalan dengan Pak Irvan itu ya jadi sampai ke dampaknya disini saya melihat Kepala Bapeda itu punya peran yang sangat penting untuk mengkoordinasikan kebijakan dengan Bapeda daerah, kota dan kabupaten saya tidak tahu selama ini seberapa efektif itu dilakukan tapi kalau kita lihat dari luar sepertinya tidak ada koordinasi kebijakan khususnya bidang ekonomi sudah dianggarkan dari provinsi ini tau-tau daerah tidak mampu tidak punya lahan padahal investasinya butuh lahan itu contoh-contoh kecil jadi ke depan itu mungkin perlu integrasi perencanaan kebijakan nah disini saya melihat Pak Kepala Bapeda itu punya peran penting kalau misalnya suatu daerah tidak mau tentu dia tidak akan dapat alokasi dana provinsi jangan dialokasikan kalau mereka tidak mau tidak mau dukung jadi daerah-daerah yang mendukung agenda-agenda bersama itu dialokasikan jadi ada insentif buat mereka untuk melakukan sesuatu jadi disitu sangat urgen adanya koordinasi pada level provinsi koordinasi kebijakan daerah yang tidak mendukung program provinsi bantuan khusus ke daerahnya dikurangi ya ada ada mekanisme insentif ada mekanisme insentif kalau mereka supportif ada buat dia mungkin lebih besar buat dia tapi kalau dia tidak supportif mungkin di stop itu dan itu tidak melanggar regulasi nah kita kan mau membuat apa sekarang jadi gubernur itu kan mengkondisikan kebijakan dia kan mengkondisikan kebijakan sehingga target tadi kan belanja itu jadi efektif bisa terukur dampaknya apa gitu nah disini wakil rakyat perlu sekali untuk bekerjasama dengan eksekutif tadi mereka kan punya wakil wakilnya bakat terdampak kan tapi untuk kepentingan yang jelas jadi sekali lagi ini memerlukan re-strategizing re-strategi itu prioritasnya apa jadi menuju 20-24 ini apa dari sekarang sudah kita pikirkan apa itu baik daripada banjar kita tidak tidak ya baik karena waktu kalau pro nilai berapa rapor 2 tahun di saat ini kalau saya untuk khusus ekonomi kalau saya kalau dari sisi sisi apa sisi laju pertumbuhan ekonomi stabil ya jadi bagus nilainya berapa kalau laju pertumbuhan ekonominya bahkan sudah di atas target kan jadi saya urgennya bukan disitu menurut saya urgennya adalah di policy direction ya baik yang perlu kita perbaiki kita dukung untuk perbaikan baik terima kasih karena kita ingin ada perbaikan dalam pembangunan ekonomi sumbar baik yang makin kompetitif oke kalau berapa berikan nilai untuk di akhir cerita kita kalau gubernur tidak menangkap jabatan menjadi ketua partai itu bisa B minus B minus kuncinya situ ini persoal leadership aja baik tapi jangan menangkap jabatan dengan ketua partai kencang itu kalau saya untuk ekonomi kita khususnya kalau saya melihat dengan kondisi bahwa target itu Pak Medhi sudah menghitung ternyata kita menilai rendah tentu kita juga menetapkan rendah nilainya saya menilai Pak Gubernur B minus juga B minus juga Pak Proyari jadi kalau memberi penilaian itu berdasarkan fakta nah jadi kalau saya bahwa dalam dua tahun ini belum mencapai apa yang dijanjikan itu nilai saya jadi belum mencapai apa yang dijanjikan nah kalau janji belum mencapai kan hutang itu nah ini berat lagi dari penilaian jadi hutang itu harus dibayar nah oleh sebab itu bagi Gubernur itu tinggal tahun 2023 ini lagi 2004 oke lah tidak ada lagi itu nah oleh sebab itu menurut saya satu jangan kibuli masyarakat nah apa kibuli contohnya tadi menyatakan sudah rendah pertumbuhan yang dikatakan juga berkualitas jadi yang pertumbuhan ekonomi berkualitas itu tinggi pengangguran rendah kemiskinan rendah itu yang berkualitas kita sudah rendah berkatakan berkualitas itu mengibuli itu harus dikurangi nah yang berikutnya lagi Interpreneur juga mengibuli sampai ketika sampai ke prof salah satu ciri Interpreneur itu adalah inovasi mana ada tercipta inovasi dari yang ada ini sekarang nah jadi mengibuli itu juga harus dikurangi kedua yang ketiga RPJM harus direvisi yang keempat koordinasi harus ditingkatkan tanpa itu oke lah Sumatera Barat arahnya akan seperti ini saja baik terakhir catatan Perifan singkat saja untuk memberikan nilai juga boleh basis penilaian saya adalah bagaimana kondisi selama dua tahun ini dengan dasar capaian 2019 apakah sudah pulih di 2022 nah dalam hal ini pertumbuhan belum sepenuhnya pulih kemudian juga inflasi kita masih belum bisa menjaga stabilitas harga tapi aspek-aspek kinerja-kinerja pembangunan lainnya itu sudah tercapai jadi perhatian kita kepada nilai tambah itu juga menjadi penting anggaran pertanian itu juga mesti efektif tugas kita adalah meningkatkan produktivitas meningkatkan nilai tambah mengembangkan agroindustri tadi yang skalanya skala kecil skala menengah skala besar nilainya berapa B plus ini rapor 80 lah 80 ya berkati minus dengan B plus terakhir nanti Pak Medi apa itu ya rapornya ya harus A lah rapor dua tahun ini dan catatan kritisnya bagi saya minimal pondamen walau satu tahun yang efektif yang pro-gul Pak Gubernur itu kan baru satu tahun yang pertama tapi pondamen sudah diletakkan gitu pro artinya kita tidak bisa juga pungkiri bahwa memang pertumbuhan ekonomi meningkat dan semua yang menjadi indikator itu di di atas target di atas target yang dicantumkan oleh RPJMD yang sepakati oleh DPRD itu Pak Dayat ya nah itu tidak boleh dipungkiri itu Pak Dayat ya jadi Pak Dayat harus memberikan apresiasi terus yang kedua kondusivitas antara gubernur dengan wagum ini juga harus kita apresiasi nah kedua pondamen ini membuat kita mempunyai optimisme nah tinggal lagi seperti yang dikatakan Prof. Veri tadi ini bagaimana ini RKP lagi menyusun anggaran 2024 rapornya berapa rapor ekonomi iya kalau Pak Dayat B minus saya boleh katakan B plus lagi karena harus tinggi daripada Pak Medi ini bahasa Pak Uyeri jangan ngebully-ngebully data-data bagaimana terakhir pertama kita bekerja basisnya RPJMD karena itu dasar hukum perda kesepakatan kalau kita tidak puas dengan RPJMD kita perbaiki kita masih punya waktu di 2024 ini memang RPJMD-nya unik RPJMD 2021-2026 masalah bakti gubernurnya 2021-2024 jadi memang tidak cocok jadi gubernur bekerja 3 tahun dengan target 5 tahun itu harus kita pahami kondisinya harus objektif kita melihatnya dan murni anggaran yang disusun itu baru tahun 2022 kemarin jadi kalau misalnya kita semua sudah capai dengan RPJMD target RPJMD semuanya dan kalau kita tidak puas dengan target yang rendah karena kondisinya kita susun saat pandemi kita perbaiki di tahun 2024 dan tadi sudah sepakat sudah sepakat dengan Pak Hidayat baik terima kasih Pak Mehdi Iswani Kepala Bapak Tidak Sumbar terima kasih Pak Dr. Mohd Ilvan terima kasih Bang Zurizul Pak Prof. Umeri Bang Aslami Bahar Bang Hidayat dan juga Prof. Safruddin Karimi baik pemisah tadilah itu dari diskusi kita tidak semua tentunya yang puas dengan kinerja khususnya ekonomi 2 tahun Pak Mehdi Audi yang jelas ini sebagai bahan berpikir dan mitra berpikir dari pemerintah provinsi untuk perbaikan dan percepatan ekonomi kehidupan terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih telah menonton!